Lalu Nabi memesan tiga perkara Nabi pesan pertama Jaga sholat kalian Nabi tidak bilang jaga pangkatmu Jaga rukomu Jaga hartamu Tidak Nabi mengingatkan sholatmu Jaga sholat kalian Bapak-bapak polisi Kalau bapak mau baik pekerjaan Jangan tinggalkan sholat Kecil itu bos jadi kapolsek Kecil Jadi kok Siapa yang sangka Pak Idam Asis jadi kapolri Siapa yang sangka Tidak pernah orang membayangkan Tidak pernah didengar-dengar namanya Tiba-tiba jadi Kalau Allah mau Kecil buat Allah jadikan kalian kapolres Kecil Kecil kalian kalau mau jadi kasat narkoba Ini sumosan ng kasat narkoba Kunapa tempat basa Eh Hati-hati pak polisi Di tempat basa lah itu orang tenggelam Tidak ada orang tenggelam kolok ring Siapa suruh ko bilang gas-gas Gas memang Itu sudah tanda tangan MOU Pak Kecil So lucky pak Kecil bapak punya bahagia Ustaz kenapa itu kasihan istriku Nang ngomel ajak na kerja Ini juga ibu-ibu ini Kalian istri-istri polisi Mulia kan itu suami Kita kira itu gampang jadi polisi bu Saya saja bukan polisi Saya bayangkan itu susahnya jadi polisi Masalahnya orang datang kemana Kita mau baik-baik Datang lagi sepupu tak menangis di depan tak Nak telpon tommaki om tak Iko tommi tu Kau tommi diharap Kaulah satu-satunya keluarga di polisi Apa kek kau bantukan itu kemana kan mu Coba bayangkan Nggak gampang itu Kalau ustaz apa kudaannya Apa kudaannya ustaz Kemana-mana pakai gamis Nggak ada perempuan mau dekat sama kita Eh, nak bacakan kau Yasin jauh-jauh kau Tapi kalau polisi pak Godaannya banyak Banyak betul godaannya itu polisi Masalahnya orang datang Datang pula istri Apa kek kau kipas pak Tak kalai ada apa kek situ Kalau kita istri Ustaz siapa yang mau soro ki Pakli nasogok ki Telur sama sokko Apa mau nasogokkan ki Tapi polisi subhanallah Godaannya sangat besar Bebannya sangat besar Maka disitulah dibutuhkan ibu Pelihara suamimu Jangan kau malah jadi tukang kompor Apa kek Masa kita sudah 17 tahun menikah Nggak pernah tungkol beli kangen gelang Itu saja baru polisi baru Tiga bu, tiga tahun suaminya Gelanya kayak pelik sepeda Betul dia baru tiga tahun Tapi dia sudah dual sawah warisan Jangan Bu, sayang itu suamimu Kasian Dan kau dorong dia masuk neraka Ya Coba kalau ibu-ibu Tidak beristri polisi Ibu nggak jadi Nggak jadi Bayangkari Karena ibu bayangkari Oh Wah luar biasa Mobil polisi Dia pakai pihak risan Iya toh Iya ibu Makanya syukuri Coba kalau ibu Nggak nikah sama ibu Bapak-bapak polisi Ibu bukan bayangkari Gasturi Jadis tua Republik Indonesia Maka bersyukur Ya Pak Jaga sholat Pak Saya kasih ke contoh ya Saya kasih ke contoh Kan ada komandan tak toh Ada kapolres Kira-kira kalau kapolres Panggil ajudan Bagaimana hebatnya Judan Itu ajudan Biar lagi baring-baring di kursi Makan canggoreng Ajudan Siapa Biar itu ada canggoreng Perlentak komandan Iya toh Iya Iya Mana ada ajudan berani dipanggil Ajudan Tunggu dulu Pak Bila maku dinjak lehirmu Coba Ayo Begitu takutnya kita sama manusia Padahal kapolres Pari lama 2 tahun Mutasi lagi Tapi begitu takutnya kita sama manusia Tidak berani kita bilang tunggu Lalu kenapa ketika asan berkomandan Allah memanggil kita Haiya alal falah Eh Pak polisi Sini ko Saya kasih ko kemenangan Bapak tahu gak itu artinya Haiya alal falah Itu artinya Sini Saya kasih ko kemenangan Sini Saya kasih ko kejayaan Allah panggil ko Sini ko Saya kasih jadi kapolsek ko Sini ko Saya kasih ko jadi kapolres Sini Tapi apa jawaban kita Tunggu Lagi meeting Tuhannya suruh menunggu Kapolres saja Kau tidak berani Kasih menunggu Ini Tuhanmu Kau suruh menunggu Pantas 20 tahun Kau jadi polisi Tidak bisa Kau lepas dari kredit Gas memang Makanya Eh Bagaimana hidupmu Mau baik bos Jadi polisi Kau udah bisa Nancari muka Sama atasan Siap komandan Siap salah komandan Eh Bapak kerja sama manusia Sepuluh Yang suruh Kek kerja Nih Kerja ini sepuluh Sembilan yang cocok Satu salah Yang salah Nak persoalkan Bodoh memang kau ini Coba Nah lupa itu Sembilan yang cocok Padahal Sembilan yang betul Satu dikodoh Bodoh memang kau ini Tidak ada Itulah manusia Kalian capek Cari kelakuan baik Jam aku terlalu Mencari muka Sama pimpinanmu You kerja saja Dengan baik Sebagai polisi Ada tupuksimu Ada ini Kasat ini Kasat ini Jelas pekerjaannya Kerja itu dengan baik Perbaiki sholatmu Allah yang angkat Derajatmu Tapi Siapa 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 Eh Nah bilang ada di Jakarta Cemen lu men Ayo Serius pak Baiki saja sholat Kecil pak Bapak kan punya jalan Jadi kapolsi Bapak punya jalan Untuk jadi kapolres Kenapa Bapak polisi Memang ada jalannya Yang tidak bisa ada jalannya Saya jadi kapolres Tidak ada itu Tidak ada jalannya itu bos Ayo Yang tidak ada saja jalannya Allah kasih Saya ulang Yang tidak ada saja jalannya Allah kasih Apalagi memang ada jalannya Apa maksudnya Pak Bisa tidak perempuan hamil Tidak pernah disentuh laki-laki Itu tidak ada jalannya Menurut ilmu kedokteran Tidak mungkin Tapi kalau Allah yang mau Jadi Siti Mariam Wanita suci Tidak pernah disentuh laki-laki Hamil Melahirkan Isa alaihi salam Itu Siti Mariam Cuma sekarang Banyak tahun Perempuan Masih ingin Siti Mariam Hamil Tidak ada suaminya Usut punya usut Ternyata selingkuh sama polisi Gas memang Kau bilang gas Makanya ku gas Kasian ini perempuan Kau kasih begitu Dia mau melapor Kepulsek Temanmu itu Datang pati melapor Datang melapor Malah dikasih takut-takut Eh kau dapat Pasalan Pencemaran Ini paling Ayo Pak Bapak mau baik Perbaiki saja sholat Saya kasih lagi contoh Saya akrab sama Kak Polres Saya datang di Sidrap Pak Kapolres Adakah di Sidrap ini Cari-cari telur Mau pengantin Siap Ustaz Gampang Kak Polres Telepon Najudan Najudan Itu Ustaz Ada di hotel Kau jemput Pakai Alparnya Aji Kenapa ada Alparnya Tawa Pak Kapolres Tapi punya teman Nah Bawakan telur Selesai masalahku Soal telur Kenapa Saya akrab Sama komandan Sebaliknya ada orang Dari Makassar Nggak pernah ketemu Kak Polres Nggak pernah kenalan Nggak pernah didengar namanya Assalamualaikum Kak Polres Saya ada di Sidrap ini Saya cari-cari telur Pinjat dulu mobil Siapa Nggak telpon Kak Polres Kak Polsek Tangkap itu Tangkap Tangkap dia Nggak pernah kenal Panipu Pasti itu Panipu Tangkap Begitu juga Bapak Nggak pernah Solat Solatnya Hanya hari Jumat Itu pun Paling terlambat Datang Paling cepat pulang Orang khutbah Dia tidur Pas bangun Kamat Dia bilang Aliran apa ini Mesti Nggak ada khutbahnya Bukan aliran Apa Kau mati Ayo Tiba-tiba Dimutasi Nggak ada Tempatnya yang Bagus-bagus Stres Jadi berdoa Ya Allah Capek Mak ini Jadi polisi Kenapa Hidupku Tambah susah Tuhan Nah bilang Tuhan Malaikat Karena dia sudah capek Jadi ke polisi Sekarang dicabuk Nyawanya Makanya Pak Yuk Perbaiki Solat Pak Eh Apalah Sanmu Tidak mau Solat Bila mengok Apa Bila Apalah Sanmu Si Si Apa Tidak ada Kecuali Malas Dalam Islam Ada boleh Beberapa orang Boleh tidak Tidak dosa Tidak dosa Ketika dia solat Satu Belum balik Kalau ada Bapak-bapak Polisi Di sini Merasa Belum pernah Mimpi basah Belum paku balik Itu Atau Ibu-ibu poluan Tidak pernah Haid Kau masih Balita Yang kedua Siapa boleh Tidak solat Hilang ingatan Alias Gila Kenapa Tidak solat Saya gila Pak Yang penting Bapak Yakin Gila Boleh tidak solat Tapi tidak mungkin Bapak jadi polisi Kalau Bapak Gila Yang ketiga Boleh tidak solat Dalam tekanan Zaman Belanda Diancam Kepala Hei Jangan solat Kalau solat Saya kasih pecah Kepalamu Boleh tidak solat Orang begitu Lain itu apa Pak Bapak Ngangani Unjuk rasa Boleh Bapak Sipan solat Tidak bisa Tinggalkan tempat Solat Huf Namanya Solat dalam Kedaran perang Bagaimana caranya Bapak berenam Polisi bertugas Maka bagi tiga Tiga lapi Tiga rakaat Tiga-tiga Sab Sab pertama Dua orang Sab kedua Tiga orang Atau empat orang Maka Sab pertama Diselesaikan dulu Solatnya Satu rakaat Yang di belakang Jaga senjata Begini dia Selesai ini Yang sab pertama Satu rakaat Maka sab kedua Lagi yang selesaikan solatnya Sab pertama Lagi yang siaga-siaga Senjata Boleh Pak Tidak bisa Ditinggalkan tempat Kita tayammum Darurat Boleh Bapak Kalau pergi tayammum Pergi ambil air Satu kilo Bahaya ini keadaan Bapak tayammum disitu Tidak usah Buka sepatu Boleh Bagaimana caranya Letakkan telapak tangan Di pasir Sudah itu tepuk Karena kalau kau tidak tepuk Ada pasir Kau gosok matamu Tidak jadi kesembahian Itu gunanya Selesai Agap Tidak ada Maka Bapak solat Maulid kali ini Yang tadinya masih malas solat Perbaiki solat Pak Kecil buat Bapak Allah kasih kita Kecil Pak Kecil sekali Ini perkara dunia Allah cukup mengucapkan Kun Itu saja itu Yang sebut Kun Faya kun Jadi Nagati Dipuang Jadi Coba Maka Bapak Ibu Ibu Bapak ini Perbaiki saja solat Bapak-bapak Punya anak Tidak perlu di sekolah Jauh-jauh ke luar negeri Kontrol saja solatnya Baik solatnya InsyaAllah Anakmu akan bahagia Satu Doa Kata Nabi Jaga Perempuan Di antara kalian Nabi lagi tidak bilang Jaga tetanggamu Ini Bapak-bapak juga Banyak Kalau sama tetangganya Sopan Assalamualaikum Ibu 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 Kita ini sebenarnya Laki-laki Tergantung istri Kalau istri kita baik Sopan bicara Tidak mungkin lah kita Macam-macam Datang Mama tak kehormati Datang saudara Tak kemuliakan Pasti kita berpikir Baik sekali Istriku ini Belum tentu Saya dapat perempuan Lebih baik dari ini Ya sudahlah Saya sabar saja Menghadapi ini Tapi kau suka Kau ngomel Malas Datang mertuamu Tidak pernah enak Muka Baru satu jam duduk Kau bilang Kau pergi pulang Datang mertua Laki-laki Langsung kau bilang Muka siambukmu Datang lagi Bapakmu Bawa air Bawa beras 50 kilo Bulan nanti Satu juta Ada begitu Istri tak Pak Itu yang Membuat hidup Tak sial Betul Pak Kalau ada Istri Bapak Yang tidak tahu Menghormati orang tua Tak Itu yang Membuat hidup Sial Maka nasihat itu Istri baik-baik Ini juga ibu-ibu Harga itu suami Ya Untung ibu punya suami Punya anaknya orang Coba Terima beres Hei Serius kayak ini Datang itu mertua Kita hormati Muliangkan Coba Ada kadangkala Ibu-ibu curhat sama saya Ustaz Kenapa itu suamiku Lebih sayang Satu rumah Sama mertuaku Mertua perempuanku Kenapa ini Kasihannya suamiku Sayangnya sama mamaknya Saya tidak Saya bilang Sadar kau ibu Mamaknya orang itu Bukan selingkuhannya Bukan istri kedua Kalau istri kedua Boleh kau bilang begitu Bersaing kau Tapi ini mamaknya Dari rahimnya itu Keluar dari perutnya Dia didik dia Dia kasih jadi polisi Dia yang biaya Kau terima beres Sadar Mestinya kalau begitu Suamiku kau bersyukur Ya Allah Baik betul ini suamiku Mudah-mudahan nanti anakku Seperti suamiku Tetap sayang sama saya Meskipun saya sudah tua Dengar itu Mentong kita ini pun Coba lihat kasih yang ini polisi Di jalan Ngirup udara kotor Jalan baik-baik Dicurigai lagi Polisi Polisi Pada orang baik datang Cari perampok Coba Di kantor Dia di marah-marah Sakomandannya Siap salah komandan Di tim dan di pantaknya Siap salah komandan Siap salah Sampai lagi di rumah Kau maki-maki lagi Mudah memang tahu Kenapa kau tidak lawan Apa mau dilawan Nadia Kapolres Lihat toh Ini kasih yang muka-muka Susah semua ini Coba lihat Enak toh itu Kalau pulang suamimu Kau sayang-sayangi Kau masakan-masakan Kesenangannya Tidak bisa tiap bulan Sekali seminggulah Ya Paling tidak ketika Kau terima gajinya Kau telpon itu suamimu Pak Jangkit makan di luar Hari ini saya masak Kesenangan tak untuk kita Pak Tanam maki Spesial hari ini Salam sayang Salam sayang Selalu dari seterimu di rumah Hei 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 Bu Bu Itu suami polisi Kalau dapat SMS begitu Nak kasih lihat langsung Satpol PP Satpol PP Polisi Ada di sini Apa nak bilang Hei Nak bilang itu polisi Hei Lihat kau ini Seteriku bos Betul dia lebih tua dari saya Betul dia tidak cantik Dia orang kampung Tapi kau lihat bos Hei Seteriku ini Paling SMS begitu Paling kita SMS Pak Jangan lupa Singgah beli gas Itu Itulah susahnya jadi suami Tapi bapak juga Kalau disuruh Singgah beli gas Jangan sok-sok gengsi Jangan gengsi Kan biasa kita laki-laki Weh Saya polisi Saya ajun komisaris Saya ini pangkat tinggi Masa beli gas Kenapa Mi Ayo Pak Kecil itu Coba Untung bukan kita yang hamil Mau kita tukar Kita yang hamil Istri tak beli kompor gas Mau kita tukar Kira-kira itu Weh Repotnya itu perempuan hamil Jalan saja setengah mati Sembilan bulan itu Kasih Melok ini masuk Coba itu perempuan kalau hamil Duduk saja setengah mati Harus pakai standar samping Lama itu Bapak nguju itu Kasih kalau melok itu Coba kalau bapak Langsung saja begini Selesai Maka ketika yang begitu Ibu Bapak ikhlas saja Itulah pengabdian kita Kepada istri Ya Itu nabi pak Sebelah istrinya Tapi tidak pernah ada istrinya Mengatakan Menyesal saya nikah Sama kau Muhammad Bapak satu ji Eh Menderita lahir watin Itu nabi pak Nabi Eh Nabi kalau minum Sama istrinya Eh dia kasih begini Minum Kasih lagi istrinya Satu tegu Kasih lagi istrinya Begitu romantisnya nabi Dan hebatnya itu Kalau Aisyah minum disini Bibirnya Itu nak cari nabi Coba pakasat begitu Minum bekas bibirnya istri Eh Bau namulukmu Salatullah Ramallah Ala toha Rasulillah Salatullah 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 Ala Yasin Hatidillah Satu Jaga solatmu Dua Jaga perempuan diantara kalian Maka bapak-bapak polisi Jaga istri Itu kewajiban bapak Kewajiban bapak Biar bapak hitam jidat Soal gara solat Senin kamis puasa Tahajud tiap hari Tadarus tiap maghrib Tapi istri tidak pakai jilbab Istri tidak solat Istri tidak puasa ramadhan Maka bapak dulu yang masuk neraka Kuampusakum Wa akhlikum Itu Makanya bapak didik istri Bagaimana cara didik istri? Karena kita tidak punya Waktu yang banyak Lebih banyak di jalan Kasian Bagaimana cara didik istri? Arahkan dia pergi majelis Itu ada pengajian Kau pergi di sana Bagaimana lagi caranya? Paling gampang Bapak tidur peluk-peluk dia Baru putarkan ceramahnya Das Atlati Judulnya apa? Kewajiban istri kepada suami Sayangku nonton kita Langsung enak bapak Karena kalau bapak Nasihati istri Tidak masuk di akalnya Agatuh ikum Nggak masuk Iya kan? Karena bapak lebih sering Tipu istri dari Bagaimana dia percaya? Kita juga ibu Bagaimana enggak ditipu Karena suka Marah-marah Jujur Marah kok Lebih baik dibohongi Kau supaya senang perasaanmu Kenapa kau bohong? Selama ini kau bohong Ku sayang kau Tidak maukah kau Duka perasaan mana Kau bohongi kau Sekarang kau tahu Ya itu Minta dir burukmu Kan kita Terpojokki Jadi bohong maki Sama saya ada Temanku SD Masih selalu Kena telpon sampai sekarang Cinta-cinta monyet Dulu di kampung Setelah saya Nanti banyak viral Nanti Tambah populerki Lah daset Kan? Itu Di Makassar gitu Nama aku Dah saat latih Kalau di kampung Lah daset Dia selalulah Telepon saya Tidak enak kan? Nah tahu istriku Berasaannya istri saya Saya hormati sekali Istri saya Saya terima Tidak enak? Saya blokir Nah bilang Nanti sombong Terpaksa Aku tulis disitu HPku Namanya Penjual Batu Batak Jangan kau Soting ibu Nanti sampai Sama istriku Bunyi itu Telepon Nah lihat istriku Ustaz Ada panggilan tak? Dari siapa sayang? Penjual Batu Batak Wah Saya bilang Dia bilang Saya angkat Oh jangan kuangkai Tagihan tagihan Nggak cukup uangku itu Istriku kalau bilang uang Nggak mau dia Karena nanti uang belanjanya Saya ambil Jangan-jangan angkat Jangan angkat Jangan angkat Ustaz jangan maki Belum cukup uang Eh salamat saya Eh Satu ketika Saya pulang cerama Bikinlah saya teh Kan saya bikin sendiri Saya tahu Oh sudah Saya minum Eh kenapa Nak asin ini Barat salah kasih Eh Eh saya pergi lihat toples Tulisannya gula Isinya Eh garam Saya pergi tanya istriku Eh sayang Kenapa ini tulis ke Gula na isinya garam Nabi bilang ini Hepon tak juga Lain kita tulis lagi Ibu sudah tahu rumusnya tuh Pak Jaga istri kalian Jaga istri kalian Jaga Gimana caranya Ajari terus Nasihati terus Nasihati terus Tapi bapak tidak mungkin Bisa didengar istri Kalau bapak saja Kelakuannya tidak baik Tidak mungkin Maka untuk Menjadi baik Kepada istri Bapak dulu yang harus bagus Bapak dulu yang kasih Contoh sholat lima waktu Kalau perlu bangun Subuh-subuh sama-sama Sayangku Yuk peluk dengan baik Cium pipit Nabi bilang Apa aja Dia mau dicium Ustaz Nangorok Mak bautong Bebenya Ustaz Pak Kalau perlu Bapak angkat Itu istri Sholat subuh sayang Barang-bareng Sholat jamaah Meskipun bapak Pangkat paling rendah Di polres Tapi ibu bapak Lakukan itu Mulia di hadapan Allah Angkat istri Ayat sayangku Sholat bareng-bareng Berjamaah Bapak imam Isteri makmum Jangkip baca yang susah-susah Yang pendek-pendek saja Karena yang susah-susah Nanti tidak mau sampai Nak baca Al-Kafirun Mulai curiga istrinya Walau antum abidu Walau ana abidu Pas selesai sholat Ibu juga kalau selesai sholat Kasih semangat suami Sabar kipak Memang begitu Kalau baru pertama orang sholat Insya Allah Ke depan tidak Jangan malah dimaki-maki Bodok memang kau Polisi dong Apa kau tahu kau Biang Nabi bilang suami tak Jami lagi sembahyang Bu Bulan suami tak Ibu Kita tahu sudah mau masuk Maghrib Datang suami tak Sudah sediakan sarungnya Sediakan kopiahnya Sediakan bajunya Untuk sholat Baju koko Begitu datang Deng Mandiki Ini kita pakai sholat maghrib Ayo kita pergi sama-sama Di masjid Nyaman ibu Suami istri jadi polisi Dapat gaji tiap bulan Kalau begini kita lakukan Bahagia hidup tak Meskipun kita tak putar-putar Saja disidrap Ini istri suka ngomel Suami itu kan tipu Kredit tidak pernah berhenti Kapan enak hidupmu Ayo Maka Perbaiki ini saling menjaga Suami nasihati istri Istri ingatkan suami Itu rumah tangga yang bahagia Dan yang ketiga kata Nabi Ucapan yang beliau keluar dari bibirnya Umati 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 Umatku 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 Begitu sayangnya sama Nabi Sayang Nabi sama kita Nabi tidak mengucapkan Khadijah 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 Tidak Nabi yang diucapkan Umati Umat kita Apa di dunia saja Tidak sampai di akhirat pun Nabi seperti itu Ketika hari kebangkitan tiba Allah perintahkan kepada Malaikat Jibril Jibril Kau bangkitkan manusia Paling mulia yang sangat Aku sayangi Muhammad SAW Nabi Jibril setengah mati mencari Lalu Allah kasih keberkahan Makamnya Nabi Keluar asap Didapat Lalu bangkitlah Nabi Ya seperti itu yang kita lihat di sirkus Ada manusia yang tiba-tiba naik saja Ke permukaan Lalu Nabi duduk Gosok mata Jasadnya Nabi Pak Sampai detik ini tidak hancur Seperti ketika beliau hidup Kulitnya tidak rusak Pernah kan Beberapa kali itu kan Kuburnya Nabi Jasadnya Nabi dicuri Kan beberapa kali itu Sembilan kali Dan jasadnya pun sudah ratusan tahun meninggal Masih sama Nah bangun Nabi Gosok matanya Lalu Nabi buka Nampak Jibril di depannya Lalu Nabi berkata Jibril Hari apa ini Ya Muhammad Inilah hari kebangkitan Yang pernah Allah janjikan kepada kamu Kira-kira Kalau Bapak bangkit seperti itu Bapak cari siapa Eh Mana kasihan anakku Oh mana itu siriku yang baik sekali Apa Nabi cari keluarganya Tidak Nabi tidak berkata Mana Bapakku Rindu saya semua melihat Bapak saya yang tidak pernah saya lihat wajahnya Tidak Siapa yang Nabi cari Aina umati Jibril Mana umatku Kita yang dicari Nabi Pak Bayangkan Begitu cintanya Nabi kita Nabi cinta dia Sampai di akhirat Nah sekarang Bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Kalau sahabat luar biasa cintanya kepada Nabi Nabi sakit ujung akhir hidup beliau Nabi datang ke masjid solat subuh Selesai solat subuh Nabi lalu naik pidato Saudara-saudara sekalian Kita sudah bertahun-tahun Membela agama Allah Hidup bareng bersama Tentu ada yang pernah saya sakiti Baik yang sengaja maupun yang saya tidak sengaja Kalau ada yang pernah saya sakiti dan saya tidak tahu Tolong balas hari ini Daripada nanti di akhirat kau membalas Sakitnya berlipat-lipat Sekarang saya minta Balas sebelum saya meninggal Suasana ini Abu Bakar paling duluan menangis Tanda-tanda Nabi sebentar lagi meninggalkan kita ini Suasana ini Tiba-tiba dari belakang ada sahabat Nabi Namanya Ukasya Hitam tinggi besar Berdiri Ya Rasulullah Saya pernah anda sakiti Semua orang balik Kurang ajarannya ini Ukasya Kapan Waktu itu perang ya Rasul Saya berada di sampingmu Rasulullah mengendarakan ontah Ontah wa Rasulullah Rasulullah menyambut ontahnya Saya di samping Bukan ontah yang kena Tapi saya yang kena Saya mau membalas ya Rasul Semua kurang ajar Nabi lagi sakit Mau membalas Umar berdiri Eh Ukasya Kalau gatel tanganmu ingin mencambut Saya kau cabut sampai mati Jangan Rasulullah Kata Nabi Mar Saya paham maksud baiknya Tapi dosa Tidak boleh diwakili Dosanya Kapolres Tidak bisa diwakili Kasat lantas Tidak boleh Mentang-mentang kita komandan ya Ambil dosaku ah Tidak bisa Sudah Bangkit lagi Abu Bakar Eh Ukasya Sayalah sahabat Nabi paling dekat Saya selalu bersama beliau Kalau kau mau cambuk Saya kau cambuk Sama kau sakiti Rasulullah Nabi bilang Abu Bakar Dosa tidak bisa diwakili Kau duduk Makin dekat Ukasya Ditahan sama cucu beliau Hasan Hussein Ukasya Pamanku Amure Jangan kasihan Kakekku Lagi sakit Saya kau cambuk Kalau mau Sama Rasulullah Saya kau cambuk Nabi berkata Cucuku Saya paham Maksud baikmu Tapi dosa tidak Bila diwakilkan Duduk Dekat Ukasya Ya Rasulullah Waktu anda cambuk saya Saya tidak pakai baju Supaya adil Buka bajumu Semua orang Tama kurang Ngajarin Ukasya Di depan Nabi satu-satunya Pertama kali disuruh Buka baju Nabi buka bajunya Begitu Nabi buka baju Subhanallah Terjadi keajaiban Tercium Bau harum Bahkan ada sahabat Nabi Nabi lagi tidur Berkeringat Dia ambil keringatnya Rasulullah Satu tetes Dan itu dia bilang Saya tidak pernah mencium Seharum Baunya Rasulullah Keringatnya Coba Ada kira-kira disini Keringatnya harum Ada Kira-kira Kalau saya buka baju disini Bukan bau harum Bau sak Itulah Rasulullah Lalu apa kata Rasulullah Ya Baik Saya buka Kata Nabi Cepat kau Ukasya Jangan kau buat saya lama Tidak pakai baju Nanti Allah menghukummu Maju Ukasya Dia buang cambuknya Lalu dia peluk badan Nabi Dia cium badan Nabi dadanya Lalu sambil menangis Ya Rasulullah Maafkan saya Hei Apa maksudmu Ukasya Tadi kau mencambuk saya Sekarang kau menangis Memelukku Kata Ukasya Ya Rasulullah Itu tadi cerita saya cuma karang Itu cari cerita saya cuma buat-buat Kenapa Saya tahu sebentar lagi Rasulullah meninggalkan kami Ingin rasanya kulitku yang hina ini Bersentuhan dengan kulitmu Ya Rasulullah Karena saya tahu Tidak mungkin saya bisa lagi menyentuhnya Tanpa saya akali seperti ini Ya Rasulullah Mau sekali ini kulitku yang hina Menyentuh kulitmu yang mulia Pun kalau saya nanti masuk surga Belum tentu sama kita punya kelas Saya ingin menyentuhmu Ya Rasulullah Saya ingin merapatkan badanku Dengan kulitmu yang mulia ini Ya Rasulullah Nabi lalu meneteskan air mata Dan berkata Saudara-saudara sekalian Kalau kalian mau tahu Temanku di akhirat Kelak Inilah karena cintanya Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Luar biasa cintanya Kepada kita Lalu kalau bapak cinta Kepada Rasulullah Muliakan Rasulullah Dengan cara apa? Pelihara warisannya Apa warisan Nabi? Bukan istana Apa warisan Nabi? Al-ulamau Warisatul Anbiya Muliakan ulama Bapak-bapak polisi Gunakan kekuasaanmu Untuk melindungi pewaris para Nabi Bukan pewaris pejabat Lindungi pewaris para Nabi Supaya kalian nanti di akhirat Ada yang bernyamamu Melindungimu ketika pada saat itu Tidak ada lagi perlindungan Rasulullah Pewarisnya bukan gubernur Rasulullah Pewarisnya bukan presiden Rasulullah Pewarisnya bukan kapolri Tapi pewarisnya Nabi adalah ulama Muliakan ulama Karena sama saja Kalian memuliakan Rasulullah Tidak usah kamu muliakan dasat latif Tidak usah kamu muliakan kiainya Tapi muliakan ilmu yang bernyata Kalian tahu halal haram Bukan dari kapolres Kalian tahu halal haram Rukun-rukun iman Rukun-rukun haji Bukan dari kapolri Bukan dari cekdah Bukan dari bupati Tapi kalian mengetahuinya Dari ilmu-ilmu para ulama Ini saja tausia kita Mudah-mudahan ada manfaat Saya ingin berlama-lama Tapi saya harus ada di Makassar Pukul 11 Karena saya harus perjalanan lanjut Ke kolaka Terima kasih Pak Kapolres Saya doakan Bapak beserta istri Sehat walafiat Diberikan Kemampuan dan kesanggupan Untuk menjaga wilayah hukum Sirab dan sekitarnya Bapak-bapak polisi Saya berdoa Semoga Bapak sekalian Selalu dititipkan iman dalam hati Sehingga Bapak betul-betul menjadi Pengayum Pelindung Dan pelayan masyarakat Insya Allah Luar biasa pekerjaan Bapak Kalau Bapak melaksanakannya dengan baik Bapak ini bertugas sebagai Umar bin Hatab Menegakkan hukum Luar biasa Kalau saya Paling hanya bisa menganjurkan di mimbar Tapi kalau Bapak polisi Mampu mengamalkan langsung Saya jangan minum hamar Jangan narkoba Nah dengar anak muda Tapi kalau Bapak bilang Jangan narkoba Langsung ditangkap Masuk penjara Bapak lebih hebat dalam dakwah Daripada Ustaz Kalau Ustaz di mimbar teriak-teriak Jangan minum hamar Kita lihat pen minum hamar Paling dia bilang Eh dede Mabuk siro nabuk day Tapi kalau Bapak polisi dapat Langsung bisa disegit Gorgol Bawa ke penjara Nah Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian Mudah-mudahan ada manfaat Lebih dan kurangnya Mohon di maafkan Sebelum kita akhiri Mari kita berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ibu serius Ibu Ibu ngambil uang sogo Misal 300 ribu Ya Lalu Ibu makan Empat puluh hari ke depan Setelah makan uang haram itu Jangan Ibu mati Kalau Ibu mati Maka Ibu mati dalam keadaan kafir Kenapa ada barang sogo Dalam perutnya Sia-sia bermajalis taklim Tiga puluh tahun Sia-sia mengaji selama sepuluh tahun Kalau Ibu mau di sogo Bisa Ayo Mari ciptakan balik papan Pil caleg bersih dari sogo Bisa 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 Ibu Jangan Ibu Ibu tidak usah cemas soal perut Allah yang ngatur rezekinya Ibu Ibu ambil 300 ribu Berapa kali makan habis Dosanya dibawa sampai mati Dan demi Allah Tidak ada orang mati kelaparan di balik papan Kenapa Allah yang jamin rezekinya Ibu Percaya Percaya Mana buktinya Saya kasih contoh Saya kasih contoh Itu perut Allah yang ngatur Rezeki makan Allah yang ngatur Mana buktinya Cica Tau cica Tau Apa dia makan cica Ibu Nyamuk Masuk akal tidak Tidak Satu terbang satu di dinding Mana bisa ketemu Di dinding cica Ya Tapi Lagu saya waktu kecil apa dia bilang Cica Cica Di dinding Diam Diam Merayap Datang Seikor Nyamuk Hap Nyamuk yang datang Lagu tidak bilang Cica Lompat Ke nyamuk Jadi jangan Sogok Ibu datang Pengajian Pengajian Kalau ada caleg Yang undang Datang Dengan niat Dapat ilmu Bukan karena dapat jilbab Ya Kalau ibu niat Dapat ilmu Di akhirat kelah Allah cari Mana ibu Yang datang Karena pengajian Mau dapat ilmu Ini hadiah dari kamu Saya kasih kau hadiah surga Tapi mereka yang datang Karena ngejar seragam Ngejar sembako Ngejar jilbab Dia akan berkata Kepada Allah Ya Allah Mana pahalaku Pengajian Allah berfirman Kau dulu Pengajian Kamu kau dapat jilbab Kau sudah dapat Min Tidak ada kau dapat Sekarang cilaka Masih bau kau Jelas Nah Berikutnya Lalu Nabi berkata Masalahnya Nah suka Nabi bilang Nafisa Tenang Saya punya urusan Lalu Nafisa Datang kepada Hadijah Bunda Bagaimana Kalau ada Laki-laki Suka Sembarannya Mana ada Suka Janda orang tua Nabi bilang Iya ada Suka Betul kok Betul Alhamdulillah Tapi masalahnya Ini yang suka Lebih mudah Dari bunda Tidak jadi masalah Tapi ini Anak buah Tidak ada masalah Masalah Dia suka Di saya Dabila Nafisa Tenang bunda Saya punya urusan Coba Ini namanya Menjaga harga diri Dua belah pihak Coba Kalau Nafisa Mau kasih malu Hadijah Datang ke Muhammad Muhammad Nah suka Kau bunda Banyak wanya Peraski Kesempatan Kau ambilin uang Banyak Nah suka sekali Coba Kalau juga Nafisa mau kasih malu Hadijah Begitu caranya Atau dia kasih malu Muhammad Tapi tidak Kedua belah pihak Dijaga harga dirinya Begini mestinya Tim sukses Jangan cerita Kejelekannya orang Calon ini Biarlah Jangan cerita Keburukan calon yang lain Lebih baik Cerita Kelebihan-kelebihan Calonnya masing-masing Kalau ada data Tim sukses Yang cerita Kejelekan orang Demi Allah Jangan pilih dia Kenapa Dilarang dalam agama Menjelek-jelekkan orang Bisa ibu Bisa Betul 300 ribu lewat Sudah Nikah Hadijah 45 tahun Rasulullah 25 tahun Eh Hadijah 40 tahun Rasulullah 25 tahun Selisih 15 tahun Sudah Setelah menikah Hadijah sebelum menikah Bu Hadijah sebelum menikah Itu Kaya Kekayaan Medio 22 Per Tiga Lebih dari setengah Barang-barang mewah Yang ada di Mekah Miliknya Hadijah Bayangkan Kaya Tapi apa yang terjadi Setelah menikah Dengan Nabi Bangkrut Habis duitnya Kasian Suatu kali Suatu kali Nabi Tidur di pahanya Hadijah Tidur di paha Hadijah Tidur Ibu-ibu Sudah pernah kasih tidur Di paha Ibu-ibu Sudah pernah kasih tidur Suaminya di paha Bohong-bohong Begitu suaminya Mau dipakai Genis kali Bagaimana suaminya Kadang selingkuk Ibu-ibu Kadang tak mengurusi Coba Itu Hadijah Ibu Beliau tidur suaminya Lalu dia lihat-lihat suaminya Dengan Wajah yang lusuh Capek Bukan jelek ya Capek Kan kentara muka yang capek Seperti mukanya Ustaz Dasar Capek Capek betul Dia lihat Dia bilang istriku Mamak nyecek Beg Kasian suamiku Matoh Anikasi Sudah Tidur Lalu Hadijah melihat suaminya Dan berkata dalam hati Wahai orang-orang Mekah Ayuhanas Wakai manusia Kenapa kau benci betul ini manusia Dia lihat di suaminya Kenapa kau benci betul ini manusia Tidak pernah bicara kasar Tidak pernah nipu kamu Tidak pernah ngambil barang hakmu Tidak pernah merugikan kenian Ini manusia kok kamu benci Hadijah sambil melihat suaminya Menetes air matanya Pas menetes air matanya Jatuh di pipinya Nabi Nabi terbangun Dan melihat dan berkata Wahai umul mu'minin Ibunya orang Islam Kenapa kau menangis Apa kau menyesal menikah sama saya Tadi kau perempuan janda yang dihormati Sekarang kau dihina gara-gara suamimu saya Apa kau menyesal karena tadi kau kaya Sekarang kau miskin Hadijah berkata Tidak demi Allah Saya tidak pernah menyesal menikah sama engkau ya Muhammad Malah saya bangga engkau menjadi suamiku Cuma yang aku pikir Saya sekarang sudah tua rentah Sebentar lagi ajal menjemputku Hartaku sudah habis Siapa yang akan menolong engkau Nanti ketika ajal sudah menjemput saya Orang tidak menghina kamu di Mekah Orang masih malu menyerang kamu Karena ada hadijah janda bangsawan Mekah yang disegani Bagaimana nanti kalau saya sudah meninggal Siapa yang tolong kamu Siapa kasihan yang kasih Bantu lagi kau keuangan Lalu hadijah berkata Ya Muhammad Andai saja besok saya meninggal Engkau kebumikan saya Dan tulang-tulangku kau bisa jual Jual untuk membantu dakwamu Andai tulangku laku untuk kau jual Jual untuk bantu dakwamu ya Muhammad Cintanya hadijah kepada suaminya Kita ibu Bukan cintanya Baru satu jam pergi suaminya menelpon Dimana kau pak Dia kau lisu pulang kau Awas kau kau pulang kau Ini ini Tidak ada disini Tidak ada Motololos Ibu Halo ibu Biar ibu jidatnya hitam sholat Semin kamis ibu puasa Ngajar ngaji di TKTPA Tapi ruido suami tidak ibu miliki Tidak bakal ibu masuk surga Bahkan nabi jelaskan Andai saja boleh manusia Sujud kepada sesamanya manusia Itu istri saya wajibkan Sujud di depan suaminya Kenapa bisa ustad? Karena ibu harus tahu Kami laki-laki suami Tidak boleh masuk surga Sebelum istrinya dulu diperiksa Kalau ibu rajin sholat Ibu rajin puasa Ibu rajin tadarus Suaminya peselingku Suaminya tukan judi Suaminya tidak sholat Suaminya pengedar narkoba Tapi ibu alim Muslimah yang baik Tidak ada urusan Suami masuk neraka Ibu tentap masuk surga Bahkan nabi menjelaskan Istri yang taat sama suaminya Padahal suaminya pembuat Maksiat Kata nabi Nih tujuh surga kau masuki Tadahulul jannati bis salam Pilih kau ini tujuh Pintu surga mana kau masuki Meskipun suamimu bajingan Beda kami laki-laki Suaminya ulama Suaminya pencerama Suaminya hafiz Quran Tapi istrinya tidak pakai jilbab Isterinya suka Bertetangga bertengkar Suaminya suka menghasut Suaminya suka mengambil kue Kalau pergi pengantin Isterinya Ibu-ibu paddoko Yang selalu saya istilahkan Ibu-ibu kolombus Kelompok ibu-ibu pembungkus Pergi pengantin Pergi pengantin Pergi pengantin Tidak boleh ibu kolombus Nah ya Biar sepupu yang punya cara Kalau tidak minta Tidak boleh Nah Kalau istrinya durjana Seperti itu Padahal suaminya ulama Demi Allah Tidak boleh Laki-laki masuk surga Sebelum dia Teman istrinya Masuk neraka Makanya ibu Jangan sakiti Perasaan suami Susah jadi suami ibu Kami tanggung Dunia akhirat Ini suka Dia takut-takuti suaminya Kalau ada Temunya suaminya Dia tidak ngomong Tapi matanya Ada juga istri Begitu Dia pelototi Mata suaminya Ada begitu Disini Makanya ibu-ibu ketawa Anu ibu dik Saya isin dulu Pergi sama temanku Nah Suhalallah Hadijah Itulah hadijah Karena waktu yang terbatas Ibu Berapa jam ibu menunggu 4 jam Kalau ibu menunggu ikhlas Itu yang nambah-nambah amal Tidak ada yang sia-sia Dalam islam ibu Tidak ada yang sia-sia Menunggu dakwah itu Amal Ibu menunggu Saya juga menunggu pesawat tadi Coba Sama-sama menunggu Sampai lagi tadi Di pesawat di atas udara Lama dia putar-putar Kubayangkan lagi Mama Nyece Bagaimana Kalau saya mati Siapa yang Janda istriku Masih muda Coba Sampai disini Langsung disuruh cerama Ibu cuma diam-diam Ketawa Minum Saya puasa ibu Siapa tahu Ada yang mau traktir Saya buka puasa Ibu rahmat mas'ud Tadi sudah telpon saya Ustaz Buka di rumah Bahkan kepiting Karena beliau itu Tahu betul kesenangan saya Kepiting Masih muda ibu Kolesterol Baca bismillah Lari kolesterol Setan aja dikasih Lari itu Bismillah Apalagi cuma kolesterol Nah sudah Nah Ketika Khadijah Ketika Khadijah Radiyallah Istri Nabi Sakaratil Maut Madangi Waktu itu Nabi usianya 45 tahun Khadijah 65 tahun Bayangkan ibu Khadijah sebelum Menikah sama Nabi Kaya Tapi ketika Khadijah Sakaratil Maut Baju yang dia pakai Baju yang sudah Delapan kali tambal Tahu tambal Tahu Bahasa Perancisnya Tepengi Robek Tambal Robek Tambal Robek Tambal Delapan kali tambal Dan tambalan yang terakhir Tambalan ke delapan Tidak lagi pakai kain Kenapa Tidak ada lagi kainnya Khadijah Akhirnya apa Khadijah menambal Bajunya yang bolong Ke delapan kalinya Dengan cara apa Dengan Pelepah daun kurma Miskin Ada kira-kira Ibu-ibu mau begini Kaya Sudah menikah Langsung miskin Nabi bilang Gara-gara kaum itu Suami kau Dala Saya banyak Nauanku tadi Kau kasih miskin gak Keluar kau dari rumah Khadijah tidak Masya Allah Khadijah ketika Sakaratil Maut Sakit Dia panggil anaknya Siapa namanya anaknya Fatima As-Sahra Dia panggil Fatima Ta'al Anakku sini dulu Dengar ini baik-baik Sini dulu nak Iya bunda Sampaikan ke bapakmu dulu nak Kau pergi mintakan kat Serban Tau Serban Tau Serban Itu seperti nak pakai Pak Nur Hadi Serban Tapi itu kan Tapi itu kan Gaya-gaya Serban Kata Khadijah Fatima Fatima Hadijah Saya malu minta sama Bapakmu nak Masya Allah Ada disini malu minta sama suaminya Ada Jangan nak minta Nak curi Sudah nak sembunyi suaminya Nak dapat Nak perisah semua dompetnya Kayak pencopet Sampai-sampai ada suaminya bilang Nak bilang istri Nak simpang wanya ibu Dibawa bantal Dibawa tempat tidur Dibawa plastik Dibawa mana lagi tu Dibawanya lagi tu Eh ano Eh dos-dos Dibawa mana lagi Nak bungkus plastik Empat lapis Dia bilang Dada apa istrinya Langsung istrinya bilang Pak Uang apa ini Langsung dia bilang suaminya Uang sial Maksudnya apa Baten aku sembunyi Kau dapat ji Ini ibu-ibu sekarang ini Pandai cari uang Iya toh Pandai cari uang Dimana saja disembunyi Dia dapat semua Hadija Apa kata Hadija Saya malu Minta sama bapakmu Bayangkan Habis hartanya Untuk nopang suaminya Minta serban Malu Bayangkan Didengar sama nabi Dengar sama nabi Nabi lalu datang istrinya Ya umul mu'minin Habis hartamu Untuk bantu dakwah Capuk waramparamu Mal Allah Tulung Hanya inikah serban Yang kau minta Dan itu pun kau Malu menyatakannya Nabi menetes air matanya Lalu Kata Hadija Saya minta Kain serban Yang engkau selalu Bakek nerima wahyu Mudah-mudahan Kain serban itu Jadi kafanku Sehingga saya Tidak tersiksa Di alam kubur Mendengar itu Datang Jibril Datang Jibril Jibril sampaikan Kepada nabi Ya Muhammad Sampaikan Kepada Hadija Masya Allah Karena Jibril Tidak boleh langsung Bicara sama Hadija Kenapa Hanya Jibril Boleh berbicara Kepada nabi dan rasul Namun manusia Tidak boleh Jibril sampaikan Kepada nabi Ya Muhammad Sampaikan Kepada Hadija Ada salam dari Allah Untuk Hadija Masya Allah Allah yang titip salam Sama Hadija Bu Luar biasa Kita saja titip salam Dari orang lain Sudah senang Saya bayangkan Bu Saya pernah terima Ucapan Selamat Hari Raya Dari Pak Yusuf Kalla Ucapan Selamat Hari Raya Istana Wakil Presiden Republik Indonesia Dengan ingin menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir batin Takab lallahu minna wa minkum Salam hormat Yusuf Kalla Wakil Presiden Republik Indonesia Kepada sodara dasat lati Seterima itu Bu Saya buka Saya kasih lihat semua Sepupuku di kampung Ini takut culi capuk Lihat kau Sepupumu Lihat kau Itu baru manusia Kita sudah bangga Allah yang titip salam Kepada Hadija Ya Muhammad Sampaikan ada salam Dari Allah Dan sampaikan kepada Hadija Allah sudah sediakan Istana dalam surga Suhanallah Sudah dalam surga Istana lagi Sampaikan kepada Hadija Allah sediakan istana Untuk Hadija Yang terbuat dari Mutiara Tidak terbuat dari jamrut Tidak terbuat dari emas Tidak terbuat dari nikel Terbuat dari apa Nabi Jibril katakan Terbuat dari Mutiara Kenapa Hadija punya sifat Mutiara Apa sifat Mutiara Ibu tahu Mutiara Hidup di dasar laut Yang masuk ke dalam Perutnya pasir Yang masuk ke dalam Tanahnya Kerikil-kerikil Tapi setelah masuk Dalam perutnya Hadija Perutnya Mutiara Apa yang keluar Tadi keluar pasir Tadi keluar Kerikil-kerikil Batu Apa yang keluar Setelah dia buka Cangkangnya Apa yang keluar Mutiara Artinya Hadija Tidak pernah cerita Keluhannya Kepada orang lain Ini yang ibu-ibu Banyak miliki sekarang Suka cerita Kelemahannya Suka cerita Masalahnya rumah tangga Kepada orang lain Bahkan lebih aneh lagi Dia cerita Kelemahan suaminya Di Facebook Bu Apa ada manusia Tidak punya masalah Ibu kira-kira Yakin gak Hadija penuh Dengan masalah Dalam hidupnya Hadija Banyak masalahnya Dalam hidup Beliau Kadangkala Melihat Rasulullah Kelaparan Di depannya Nampak Rasulullah Sampai pucat Beberapa kali Tidak makan Beliau Melihat dengan Mata kepalanya Rasulullah Dikina oleh Pemannya Dilihat dengan Mata kepalanya Sendiri Hadija Apa dia Pergi cerita Tidak Jadi kalau Ibu mau punya Sorga Istana dalam Sorga Maka ibu punya Sifat seperti Hadija Apa sifatnya Hadija Jangan suka Cerita kelemahan Rumah tangga Apa tidak boleh Mengeluh Boleh Apa tidak boleh Curhat Boleh Apa tidak boleh Mengukapkan Perasaan Boleh Tapi kemana Kepada Allah Yang dilarang Cerita ke Medsos Cerita ke Tetangga Ya Ibu Ibu Ada disini Tidak ada Masalahnya Oh Dalam rumah tangga Ibu Semua orang punya Masalah Contoh Dia bilang Enaknya itu Ustaz Kenapa Gaganya Suaminya Ibu Suami gagah Masalah Kenapa Dia goda Orang Apalagi Kalau istrinya Jelek Lebih masalah Masalah Suami gagah Istri jelek Masalah Berarti bagus Kalau suami jelek Ustaz Suami jelek Dihina orang Kita lagi malu Jalan sama dia Duluan aja pak Saya menyusul Suami gagah Masalah Suami jelek Masalah Berarti bagus Kalau tidak ada suami Ya bagus Ibu Nabi lagi Orang gasturi Gadis tua Republik Indonesia Ayo Bagus Kalau banyak suami Lebih masalah Lagi Coba Tidak ada orang Tidak ada masalah Dulu Waktu mau menikah Apa masalahnya Mudah-mudahan Dapat jodoh Dapat suami Ada masalah Selesai masalahnya Tidak Mau punya anak Punya-punya anak Selesai masalahnya Tidak Mau punya rumah Sudah punya rumah Selesai masalahnya Mau punya mobil Punya mobil Selesai masalahnya Tidak Bayar cicilannya Maka Hadijah pun demikian Tapi Hadijah Ketika ada masalahnya Beliau ngadu kepada Allah Kita Ada masalah Mana Ambil HP Abde status Dia cerita Semua jeleknya Suaminya Tidak kusangka Kau begitu Waktu kau dulu Melamar saya Begitu sopan Sekarang kau Kasarnya Minta ampun Semua Teman Facebooknya Tau Dia pergi Cerita sama Tetangganya Suamiku kok Gini ya Dulu waktu Masih Dia tibinang saya Dia pacari saya Sopannya Hati-hati Dek Pelan-pelan Dek Ada batu Di depan Hati-hati Itu waktu Masih gadis Sekarang sudah Anak punya Tiga Tahan tu kaki Kuna bilang Dimana Aku simpan Matanya Nah Jangan cerita Kejelekan suami Ke orang lain Lewek mana Ngadu kepada Allah Ya Allah Ya Allah Begitu baik Suami saya Dari tahun pertama Sampai tahun 10 Setelah ini Ya Allah Setelah terpilih Jadi anggota DPR Setelah bagus rumahnya Setelah bagus Dia punya mobil Sepertinya dia mulai Terpikat 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 Sama wanita lain Ya Allah Bukan saya Bu Bukan juga Pak Nur Hadi Ya Allah Engkau yang menitipkan Rasa cinta Dalam hati suamiku Pelihara cintanya Kepada aku Ya Allah Jangan engkau Palingkan hatinya Ke orang lain Buat dia pusing Kepalanya Kalau dia tidak Lihat saya 24 jam Boleh doa Begitu Ngadu kepada Allah Ya Allah Saya lihat suamiku Makin hari Makin kasar Ya Allah Aku tidak mampu Mendidiknya Ya Allah Tapi engkau yang Memberi hidayah Berikan hidayah Kepada suamiku Ya Allah Supaya dia menjadi Suami yang menjadi Imamku Dunia akhirat Jangan pergi cerita Sama tetangga Itu suamiku Pelitnya Sudah pelit Kalau tidur Ngorok Sudah itu keluar Lagi nyiurnya Bele-bele Kamu di cerita Bertengkar sedikit Langsung dia telpon Mamaknya di Sulawesi Mak Suamiku begini 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 Jangan Jangan Minta pertolongan Allah Allah cuma minta Uda'uni astajiblakum Minta ku Kepada aku Saya yang selesaikan Masalahmu Ayo Minta berdoa Kepada Allah Dan berdoa Tidak harus Bahasa Arab Ada yang selalu bilang Ustaz Apa doanya Suamiku ini Sudah mulai lain-lain Doanya Satu Perbaiki pelayanan Ini rahasia Laki-laki Bu Yang kedua Hormati Mertuanya Mulihakan orang tuanya Sodaranya Yang ketiga Ibu harus selalu cantik di rumah Yang keempat Jangan bicara kasar Sama suami Kalau ibu Mampu lakukan ini Suami mau kawin lagi Maka ada yang dibantu ibu Siapa? Mertua Maka datanglah mamaknya Hei hei Agak si melo ma bene Apalagi kau mau kawin lagi itu Coba lihat istrimu Bagusnya Masya Allah Kalau saya datang ke balik papan Saya belum bangun Sudah siap sarapan Saya tidak pernah kasar Bicara sama saya Adik-adikmu dihormati Kau mau kawin lagi Belum tentu kau dapat Perempuan lebih baik dari dia Tapi ini Datang mertuanya Kasar ngomong Baru tiba Dia bilang Kapan pulang ibu? Pintu bunyi terus Pak Tidak pernah dihargai saudaranya Maka begitu pulang kampung Ke Sulawesi Apa nak bilang mamaknya? Nak Saya kasih sekolah Kau itu tinggi-tinggi Supaya nak hormati kau orang Kenapa justru istrimu Tidak hormati kau Apa itu istrimu itu? Tidak nak hargai saya Tidak nak hargai saudaramu Padahal kau yang carikan uang Sudah mi Kami makan lagi Kalau perlu sembunyi-sembunyi kau saja Masih mau kau Cidak Itu laki-laki Terbantu perempuannya Ini rantasak Kita di rumah Bajunya seadanya Pakai daster tinggal sebelah Ada Ada bat-dat picahnya Nak kasih bontek matanya Pegang remote control Nonton televisi Nangkap kakinya Nangkap kalipaknya Menguap Bagaimana suami Tidak stres Naki-laki kinkong Jangan kata Saya seru sini ibu Hancur ibu-ibu Hancur Ya Coba kalau datang Suami ibu sawpan Assalamualaikum Kakandaku Arjunaku Dia bilang suaminya Waalaikumussalam Adindaku Serikandiku Lalu dia bilang lagi Isterinya Itawakakang Abangku Gagahnya hari ini Dan sudah bilang Suaminya Berarti saya jelek kemarin Ayo ibu ya Pertama Sifat hadijah Merahasiakan Kekurangan Dan kelemahan Rumah tangga Jangan cerita ibu Cerita boleh Kemana Kepada Allah Minta kepada Allah Minta tolong ibu Kalau Allah yang tolong ibu Biar perempuan Apa yang goda suami Tidak akan berhasil Kenapa Allah yang lindungi suami Rejeki Allah yang ngatur Berdoa kepada Allah Suami pergi cari Nafkah Apakah sebagai sopir Apa sebagai nelayan Apa saya politisi Apa pedagang Apa saja kerjanya suami Istri yang baik Pergi suaminya Tinggal istrinya Solat duha di rumah Selesai dia solat duha Dia berdoa kepada Allah Ya Allah Engkau yang menentukan Dan mengatur Rejeki suami saya Jika rezekinya Masih di atas langit Turunkan Jika masih dalam tanah Munculkan Jika masih jauh dekatkan Jika masih sedikit Cukupkan Yang lebih penting dari itu Ya Allah Berkahkan Coba nih Ibu tidak harus Bahasa Arab Ngadung Nangiskan kepada Allah Nangis kepada Allah Bahasa bugis boleh Daripada bahasa Arab Tidak ditahu artinya Mereka apa Maksudnya nih Ibu ini Dia mau doa Muka rejeki Dan minta hujan Tidak harus Berasa Arab Boleh ibu berdoa Begini Ibu dengar Ya Allah Engkau sudah tahu Apa masalahku Ya Allah Engkau melarang Saya minta tolong Kepada manusia Engkau melarang Saya menyembah Kepada kecuali Kepadamu Ya Allah Maka saya datang Kepadamu Mengadu Ya Allah Selesaikan masalahku Ini Ya Allah Sudah itu Berikutnya Didik anak dengan baik Ibu Pakai filosofi Seperti mama saya Biar misai miskin Biar windada sekolahku Tapi kuurus Anakku baik-baik Mudah-mudahan Anakku nanti Angkat derajakku Ibu kan Engkau mungkin Maka jadi camat Ibu toh Engkau mungkin Maka jadi disini Jadi bupati Susah ibu Engkau mungkin Tapi didik anak dengan baik Anakta nanti Jadi bupati Susah jadi pengusaha Tanker Punya kapal tongkam Punya kapal ini Agaknya susah ibu Doakan Didik anak Mudah-mudahan Anakta yang milik Nanti itu Engkau mungkin Menjadi dokter Ibu toh Engkau mungkin Maka berdoa Didik anak Mudah-mudahan Anakta jadi dokter Nah Ibu Silahkan kerja Apa saja Mau berpartisipasi Dunia apa saja Tapi ingat Fungsi ibu ada dua Satu Sebagai istri Dua sebagai ibu Untuk anak-anak Tidak ada gunanya Sukses segala-galanya Kalau anak berantakan Contoh ibu Ini sudah kejadian ibu Ya Kejadian ini Ini ada anak-anak Yang curhat sama saya Usia 15 tahun 15 tahun ibu Ustaz Hamil pacarku 15 tahun Saya bilang Cewekmu usia berapa Satu kelas sama saya ustaz SMP Ya Saya bilang Kasih bicara saya Bapakmu Harus kasih nikah Saya tidak tahu Apa dia kasih nikah sekarang Lalu saya penasaran Berapa mi perempuan Kau kasih begitu Dia bilang Sudah lima ustaz Baru pini hamil Satu SMP bu Kelas lima 15 tahun 15 tahun Lalu saya tanya Bagaimana caranya Anda masuk akal Kau dimana Kau masuk hotel Kan ditahu Kau masih kecil Apa dia bilang Di rumahnya itu perempuan Saya kasih gitu ustaz Saya tanya Kenapa bisa Dia bilang Saya sudah tahu Jam berapa Orang tuanya Tidak ada di rumah Maka ibu Tidak ada gunanya Ibu cari uang Kalau rumahnya Ibu tempat tidurnya Anak gadis Tak yang dibelikan Mahal-mahal Dibikinkan kamar Kasih AC Kasih kipas Lalu Anak laki-lakinya Orang tiduri Anak gadis Tak di rumah Itu mi fungsinya Ada perempuan di rumah Jelas ibu ya Itu bukan cuma Satu yang begitu Banyak yang curhat Sama saya ibu Soal begitu Maka ibu Didi anak Ya Menurut Quran Ibu itu Istri itu Fungsinya katifun Ya Apa itu Apa itu katifun Satu Diartikan Ketek Kalepa Apa Gendong anak Fungsinya ibu Sekarang siapa yang Gendong anak tak Kareta Dorong-dorong Sambil menyanyi Dorong-dorong Tidak pernah Gendong anaknya Maka jangan heran Anak-anak sekarang Tidak dekat hubungannya Sama orang tuanya Gara-gara tidak pernah Gendong-gendong anaknya Masih 2 tahun Nak kasih paut Apa itu Pendidikan usia dini 4 tahun Nak kasih masuk TK 7 tahun SD Kapan kita didik Anak tak Cepat sekali Nambil orang Gurunya didik Pendidik sebaik-baiknya Bukan gurunya Tapi ibunya Yang kedua Fungsi ibu Menurut Quran Apa itu Katifun diartikan Dada Apa itu Menyusui Siapa yang susui Anak tak sekarang Siapa Cak sapi Akhirnya anak tak Sifatnya seperti sapi Ya Sekarang Tidak mau lagi susui Nabi Langan Ustad Biar seksi Bahkan ibu-ibu Milenial Tidak mau melahirkan Semua mau dibelah Coba Nah ibu bapak Karena waktu yang terbatas Insyaallah Lain waktu dan kesempatan Kita akan lanjutkan Saya menitipkan Jadilah istri seperti Khadijah Insyaallah Ibu Kalau ibu susah Ibu sabar Suami tidak sholat Ibu sabar Suami tidak nentu pekerjaan Ibu sabar Maka Allah janjikan Innallaha mas sabirin Allah bersama Orang kaya Mati Orang miskin Mati Raja-raja Mati Rakyat biasa Mati Kalapas Mati Wih Senangnya Semua mati Berarti yang jadi masalah Bukan mati Yang jadi masalah Illa Wa antum muslimun Kecuali kau dalam Kadaan beragama islam Ayat ini Memberitahukan kepada kita Banyak orang islam Mati kafir Lahir Agama islam Ngurus ktp Agama islam Nikah Syariat islam Bikin sim Agama islam Tapi belum tentu kau mati islam Adakah orang islam mati kafir Banyak Siapa diantara mereka Kata nabi Hubbi Akhlil haram Mereka yang suka memakan makanan haram Siapa mereka Contoh Jangan kau marah Contoh Marah kau Deku serang saya Hancur Siapa mereka Jangan marah Contoh saja Anak muda Lempoks Banyak pelakunya disini Nak campur lem tikus Jangan kau campur lem korean Tak mau tak buka mulutmu itu Mabuk Mabuk setengah Mabuk setengah Antara mabuk dengan tidak Nambil motornya Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor Tidak listrik Nak kira aspal Mati Mati Kapir kau cilaka Makanya Eh anak muda Silahkan kau jadi anak gaul Jadi anak ben-ben Anak gondrong-gondrong Apa lagi Silahkan Tapi jangan dekati Yang namanya Minuman keras Sesungguhnya Hamar Dan teman-temannya Vodka Whiskey Jennifer Donald Topi miring Manyang Balok Ketawa baru dia itu Kata Allah Jangan kau dekati itu Dekat saja tangan Dekat saja jangan Kata Allah Jangan kau dekati Sesungguhnya Hamar itu Perbuatan setan Min amali soitan Perbuatan setan Bapak moyangnya dosa Kenapa dia Bapak moyangnya dosa Karena kalau kau Mabuk Segalanya kau halalkan Maka Allah Jelaskan Jangan kau dekati Hamar Tapi anak muda Sekarang Kalau tidak ditau Teler Nabilang Cemen lu men Eh dedek Anak mami Masa baru Satu botol Teler Itu tau Teman tak Jagonya Sampai masuk Digot Beleng-beleng Tau beleng-beleng Dongo Tau dono Beleng-beleng Eh kaum itu semua Coba kalau ini Ayat dari kecil Kau pegang Nggak masuk Kau pesantren Siapa suruh Keundankah Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau Ke dalam Islam Secara sempurna Dan janganlah Engkau Ikuti langkah-langkah Setan Karena sesungguhnya Setan itu musuh Yang nyata Bagi kalian Kira-kira ada Setan di tengah-tengah kita Ada Ada Apa Handphone Kita harus sudah ceraman Wa kalaidan Allah kemudian berfirman Bismillahirrahmanirrahim Innallaha Wa malaikatahu Salluhu Ma'lan Nabi Ya ayuhalladzina Amanu Salluhu Wa'lan Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Bos Salah satu hikmah kau masuk disini Kau hafal ini ayat Coba kalau kau tidak di dalam disini Enggak kau hafal itu Ayo Saya tadi merinding bulu-bulu saya pak Seandainya saya perempuan keluar air mataku Ini karena saya jantan Enggak keluar Terharu saya pak Salawatnya luar biasa Ayo kita salawat bareng-bareng Salatullah Salatullah Salamullah Ala Tuhma Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yassin Habibillah Masya Allah Salatullah Salatullah Di Bismillah Wa bilhadir Rasulillah Wa kulli mujahidilillah Bi ahlil bahriya Allah Coba Coba Kalau kau salawat begini Runtuh itu setan Lari Cobain kita saja merinding Tapi kalau salawat tidak semangat Ketawa itu setan Lihatku Nabi bilang Ah toba setengah-setengah ini Oh lari setan Coba kalau tadi Soko salawat begini Ini yang disebut Yusalluna ala nabi Sallu alaihi Wasallimu taslimah Bersalawat kau dengan sebaik-baik salawat Inilah tadi Kalau kau salawat setengah-setengah Nah ibu bapak Saudara-saudara sekalian Coba Yang penghuni diam Kita dengar pada petugas sipir dan kelapa salawat Bagaimana kerasnya Ayo Ayo Kita dengar Mana lebih kencan suaranya Kau diam Kita dengar ini yang pakai baju Biru laut Ayo Diam-diam Yang lain diam Kita dengar ini yang biru laut Ayo Sola Saudara-saudara sekalian Yang insya Allah dimuliakan Dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saya mau tanya Yang bisa jawab Saya kasih hadiah Berapa jumlah nabi dan rasul 25 Oh Tidak dapat hadiah Karena sama-sama kau jawab Mestinya kasih naik Baru ditunjuk Baru kau jawab Tidak jadi Nabi dan rasul itu ada 25 Nah ini pertanyaan Siapa nabi pertama Tidak jadi lagi Bersamaan Kalau kukasih kau semua Habis uang Kalau begitu Siapa nabi paling terakhir Tidak jadi lagi Ayo Nah ini ini Jago kalau kau tahu Siapa nabi yang terkenal Paling sabar Angkat Jangan Jangan sebut Angkat tangan Baru kau naik sini Siapa Nah ini Pak Janggok Penghuni juga ini Sebelum jawab itu tadi Ada passwordnya Siapa namanya Neneknya Das Ad Latif Ayo Siapa nabi paling terkenal Sabar Nabi Ayub Nabi Ayub 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 Coba saya lihat Bukan itu hadiahmu Bukan Ini hadiahnya Ayo 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 Nah sudah Diam Diam Betul Nabi yang paling sabar itu Ayub Aleyhisselam Ya Saudara-saudara sekalian Tidak ada orang Tidak ada masalahnya Ya Kok kira saya ustad Tidak ada masalah Oh masalah besar Apa masalahku Mau kawin lagi Tapi takus sama istriku Oh masalah itu masalah Masalah Ayo Eh Kalian semua Apa masalahmu sekarang Hah Mau keluar Ayo Semua Tapi demi Allah Kau tidak akan tenang Menghadapi ini masalah penjara Kalau kau tidak sabar Apa itu sabar ustad Dengar dulu Jangan kutup tangan Bukan konser milenial ini Apa itu sabar ustad Apakah sabar itu Duduk-duduk di masjid Bersikir Subhanallah 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 Keluar air matanya Bersikir Tiba-tiba dapat sipir Pak Saya sabar pak Eh Wih Bukan sabar namanya itu Dongo Masa tidak ada salah Tadi tampilin kita melalui Iya Eh Lalu mana itu sabar Eh dengar mako Ini mi manusia sabar Dengar ini Ceritanya Nabi Ayub Ayub Alaihissalam Diberi rejeki oleh Allah berlimpah Mega duit Nah Eh banyak orang bugis ini Banyak Wah Kau kasih malu lagi saya Saya ini tadi malam bangga juga Di majelis taklim itu Banyak orang bugis Saya pergi di majelisnya gurudin Banyak juga orang bugis Saya pergi ke bontang Banyak juga orang bugis Begitu masuk penjara Banyak juga orang bugis Nih Ayub Ayub Alaihissalam Ayub Alaihissalam Diberi rejeki yang berlebih Akhirnya apa Bersedekah Membantu orang Membantu orang susah Seluruh orang memuji Kecuali iblis Iblis Malaikat memuji Iblis berkata Tidak Ayub dia hebat begitu Dia taat beribadah Dia taat bersedekah Karena dia kaya Coba kalau dia miskin Allah berfirman tidak Dia memang baik agamanya Bukan karena dia kaya Kata iblis tidak Kasih saya waktu saya Coba dia Kata Allah silahkan Coba mako Dicoba Ayub Alaihissalam Habis niaganya Terbakar dia punya kebun Mati semua binatang ternaknya Karena penyakit Jatuh miskin Bangkrut Tapi ketika dia bangkrut Tetap berzikir Datang iblis Eh Ayub Apalagi kau puji-puji Tuhanmu itu Sudah diambil semua hartamu Untuk apa kau puji Berhenti kau puji itu Tuhanmu Apa kata Ayub Alhamdulillah Sempak kakak ya Berapa banyak orang Dari lahir sampai mati Miskin-miskin Masuk penjara lagi Wah Iblis tidak putus asa Allah berfirman Apa kau lihat Hebat memang itu Ayub Bukan karena dia kaya Memang agamanya bagus Kata iblis Tidak ya Allah Dia soleh seperti itu Karena dia punya anak Coba kalau tidak ada anaknya Tidak mungkin dia baik agamanya begitu Kata Allah Kau tes lah Akhirnya diberikan Kau menang Meninggal anaknya Ayub Datang lagi iblis Ayub Sudahlah Apalagi kau sembah itu Tuhanmu Hartamu semua diambil Itu sekarang Anakmu diambil lagi Itu apa kau Tuhan apa itu Berhenti kau sembah Apa kata Ayub Alhamdulillah Sempak kau punya anak Berapa banyak orang Dari lahir Menikah Sampai sekarang Tidak punya anak Saya alhamdulillah Sudah punya anak Saya ngerasakan Langsung dia bilang Masih suaku Saya juga ustad Sudah mau 25 tahun Umurku Tidak ada anakku Kan tidak ada istrimu dong Bagaimana mau ada anakmu Tidak ada istrimu Tapi ada lebih hebat Tidak ada suaminya Ada anaknya Lebih hancur lagi Berangkali ada disini Meninggalkan jejak Laci laka Ayub tetap beribadah Allah berfirman Apa kau lihat Sudah ada hartanya habis Anaknya sudah tidak ada Tetap beribadah Kata iblis Tidak ya Allah Dia begitu Karena dia Sehat Coba kalau dia sakit Akhirnya Allah berfirman Kau lihat tes Aku sendiri Akhirnya Ayub Alayhi salam Sakit Apa Ayub Berhenti beribadah Tidak Datang lagi iblis Eh Ayub Apalagi itu Apalagi itu Kau sudah habis Hartamu Anakmu diambil Sekarang kau sakit lagi Berhenti kau sembah Allah Apa dia bilang Alhamdulillah Saya sempat Sehat Berapa banyak orang Dari lahir Sampai mati Sakit terus Nah bila Masih suaku Saya ustaz juga Eh kenapa kau sakit Nah sehat kau disitu Sakit hati ustaz Saya punya program di Makassar Namanya Makassar Hapus Tatok Alhamdulillah sekarang Sudah lebih 500 orang Saya hapus tatoknya Ya Selesai hapus tatok Ada yang datang ustaz Boleh bantu saya Apa lagi dek Sudah hilang di tatokmu to Iya ustaz Tolong bantu saya Hapus masalah luku Masalah luku Dia bilang Ya maka Kau dah bisa dihapus itu Ayub alaihissalam Sakit Tapi tetap beribadah Kepada Allah Kita Baru sakit gigi Dilapas Nggak mau Beribadah Pihak sama yang Kalau sakit gigimu bos Sambahin sakit gigi Maka Sudah Sabar ayub alaihissalam Lalu Allah berfirman Apa Kau lihat to Habis hartanya Anaknya wafat Sakit lagi Dia tetap beribadah Hebat memang ayub Apa kata iblis Tidak Dia begitu Karena dicintai oleh rakyatnya Coba kalau tidak ada temannya Habis Tidak dia beribadah lagi Allah berfirman Kau tes Selama ini saya bantu kalian Tolong angkat tangan Yang tidak pernah saya bantu disini Semua diam Karena mereka ternyata Pernah semua dibantu Nabi Ayub Masa pada saat saya sakit Begini Kau mau tinggalkan saya Dengar ini Istri-istri di luar Ketika ada suamimu Cari nafkah Kau sayang Begitu masuk lapas Siapa suruh kau masuk Banyak begitu Anggota dewan juga Banyak begitu Waktu belum dipilih Baik betul Selalu datang Idik ni tu daing Terserah kita Kalau bukan kita lagi Siapa lagi Kasihani orang ini Saya serahkan jiwa ragaku Bapak lah Ini kartu nama saya pak Kalau ada masalah Telepon saja saya 24 jam saya Masa tidak ada masalah pak Begitu terpilih Kita ganti nomor HPnya Ayub AS tetap beribadah Diusir Ditinggalkan kampungnya Tapi tetap beribadah La ilaha illallah Tidak Tuhan selain Allah Jangan sembah Kecuali Allah Iblis Penasaran Lalu Allah berkiraman Apa Hebat tau Semua yang kau curigai Sudah Bagus Tidak kata Iblis Dia begitu Karena ada istrinya Coba kalau tidak ada istrinya Dia bilang Allah Tidak Memang dia baik Akhirnya digoda istrinya Bu Fiko goda itu suamimu Akhirnya istrinya goda Bang Abangkan Nabi Berdoa lah Supaya Allah sembuhkan penyakitmu Dengar apa jawaban Nabi Ayub Saya malu berdoa kepada Allah Saya malu minta kepada Allah 81 tahun saya sehat Saya baru sakit 16 tahun 16 tahun saya sakit Masih lebih lama saya sehat daripada sakit Saya malu ketemu Allah Dengar ini Kalian baru satu tahun dalam penjara Bebas selama ini 50 tahun Kau lupa itu 50 tahun Kenapa saya masuk kejar Ayo Jangan pernah lupakan nimat Allah Kenapa kau masuk disini Karena Allah ingin sayang sama kalian Coba kalau masih di luar Overdosis Mati kafir kamu Ini penjara Kecil men Kecil Apa yang hilang disini Apa yang hilang Kenapa kalian putus asa Kenapa kalian kecewa Kenapa kalian tidak mau sembah Allah Kenapa kalian buruk sangka Ini yang terbaik buat kalian Coba kalau kalian di luar Mati kau gara-gara narkoba Habis duitmu gara-gara narkoba Ditembak kepalamu gara-gara narkoba Allah sayang kamu Kau masuk disini Supaya kau ingat saya Bukan ini yang jadi masalah Yang jadi masalah Kamu mau berubah Tidak di tempat ini Ini sudah di dalam lapas Masih mikir Bagaimana caranya kasih masuk Dolo itu namanya Lihat-lihat Lihat-lihat Siapa sipir bisa diajak kerjasama Saya juga heran Kenapa bisa ada masuk Nah ketatnya mamu itu masuk Bagaimana caranya bisa masuk Nah itu tiga lapis Dilewati presa semua Ternyata Wani piro Hei 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 Dengar Dengar kalian semua Tidak ada manusia yang tidak senang duit Termasuk itu petugas Bisa jadi dia baik Tapi istrinya goda dia Apa kek Sudah lama kita menikah Nggak ada gelangku Ayo Maka Siapa yang rugi Kalian yang rugi Eh Sadar kalian Allah tegur kamu Masuk kau disini Supaya kau baik Jadi kalau kau sudah lepas Dari sini masih tetap Markoba Dan di dalam masih kau narkoba Kau aslinya binatang Maka sampai disini Berubah kau bos Allah sayang kamu Diparkir disini Nah Ya mah kau lagi pikir Bagaimana caranya bisa masuk Kasih masuk di pisang Kasih masuk di pantanu Kapan kau tobat Eh saya tanya Tunggu dulu Eh kau 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 Berdiri berdiri disini Sini 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 Eh Waktu kau masuk disini Ada telinga atau tidak Ada Ada Sekarang periksa Masih ada telingamu Masih ada Ayo Dia masuk ada telinga Sekarang sampai sekarang Masih ada telinga Waktu masuk disini Ada matamu Ada Sekarang masih ada Masih ada Masih ada matanya Pegang beda itu jenis kelaminmu Ada atau tidak Ada Tetap ada Lalu apa yang jadi masalah Kau masuk disini Nggak ada yang kurang Satu saja yang kurang Kau tidak bisa keluar dari pagar ini Kau mau sholat boleh Kau mau puasa boleh Kau mau tahajud boleh Kau mau ngaji boleh Kau mau makan gratis Ayo Turun Apalagi bos Kecuali kau masuk penjara Dicabut telingamu satu Itu kau mikir Kecuali kau masuk penjara Dicabut matamu dua Itu kau mikir Kau masuk penjara disini Sama kau masuk Sama kau keluar Yang rugi Kalau kau masuk disini 15 tahun Tidak ada perubahan Ibadah yang kau lakukan Itu rugi kamu Kau kira saya yang di luar Lebih mulia daripada kalian Belum tentu Biar dia di luar Tapi dia negara narkoba Banyak duitnya Banyak rumahnya Bagus mobilnya Tapi tetap ngedar Kalian yang di luar Lebih hina daripada Mereka di dalam Yang hina itu Kalau kau tidak mau tobat Akhirnya ayub Alaih salam apa Digoda istrinya Akhirnya dia bilang istrinya Capek kak Kalau begitu Tidak bisa kak urus Kau yang Kau tidak mau Saya tinggalkan kau Dia bilang suaminya Anabi ayub Baiklah Silahkan kau pergi Tapi kalau kau pergi Dan kau tinggalkan saya Besok-besok Saya sembuh Kau datang Saya cambuk kau seratus kali Pergi Setelah itu Ayub alaih salam Diusir Tinggal di tengah padang pasir Tengah padang pasir Lagi sakit Yang menurut ilmu medis Sampai detik ini Belum ada orang sakitnya Seperti sakitnya Nabi ayub Di tengah padang pasir Tidak ada temannya Panas Lalu Allah tetap Memuji ayub Alaih salam Lolos dari ujiannya Allah perintahkan Kepada malaikat Jibril Jibril Kau turun Hentakkan kakinya Ayub alaih salam Patokai Patjip Hentakkan kakinya Di pasir Dihentakkan kakinya Di pasir Muncul air Lalu bajunya Ayub Diambil untuk Menutupi air itu Lalu Allah perintahkan Ayub Usapkan seluruh Badanmu Yang sakit Dari kain yang basah itu Dia usap seluruhnya Dengan izin Allah Sembuh Ayub alaih salam Kemudian setelah sembuh Berupaya kembali Berdagang kembali Berniaga kembali Sukses Ketika sukses Datang lagi istrinya Ayub alaih salam Sukses Datang lagi istrinya Nah ini kan istri juga Yang begini Ketika kita baik Senang Ketika kita susah Dia tinggalkan kita Pasti ada yang ngalamin Pasti ada Pelan-pelan Apa bos Kau yang salah Apa Istri cantik Masih muda Kita kena poni Sepuluh tahun Ketemu pantannya Eh lah semua kau saja Apa boleh buat Inilah akibat Kesalahan Nggak mungkin Istrimu di luar Yang masih 25 tahun Cantik pula Masih muda Kau mau di tunggu Sepuluh tahun Perempuan jarang Yang mau itu Pastinya bilang Goodbye my darling Ku sayang kau kak Tapi apa boleh buat Saya tidak bisa Kesepian di rumah Daripada Seselingku Lebih baik Kuceraikan saya baik-baik Saya menikah dengan Laki-laki baik-baik Saya doakan kau Mudah-mudahan kau keluar Dapat perempuan Lebih baik dari saya Kalau kau gelisah Hinalah nih Bede ikut Itu kau yang salah Jangan salahkan Istrimu Maka ketika Gelisah kau seperti ini Kau tobat Yang kau pikir Bagaimana saya lari Bagaimana saya lari Kau lari ke luar Tidak mungkin Mau istrimu Kenapa kau buronan Jelas Jadi kalau ada begini Ayub ditinggal istrinya Setelah sukses Datang lagi Memang ada perempuan Begini Memang ada Datanglah istrinya Yang Maafkan saya Saya hilang Saya tidak tahan Waktu itu Bagaimana Hanjar Dari Oke Saya maafkan kau Tapi kau masih ingat Sumpahku Kalau kau pulang Saya cambok Kau seratus kali Sekarang Saya harus cambok Kau seratus kali Lalu Nabi Ayub Eh jangan kau lagi Salah paham Oke kita janji Kalau kau bengkhianat Saya keluar Nanti aku cambok Kau seratus kali Masuk kau lagi penjara Nabi Ayub Datang istrinya Dia ambil cambok Dia mau cambok Istrinya seratus kali Gimana caranya Dia kumpul lidi Tahu lidi Lidi Yang kecil-kecil Seratus batang Lalu diikat menjadi satu Lalu dia pukul istrinya Dimana dia pukul istrinya Di telapak kakinya Sayangku Kau pernah berduraka Saya pukul kau seratus kali ya Angkat telapak kaki kata ya Selesai Memukul Bukan untuk menyakiti Tapi memukul Karena rasa cinta Ini kau dipukul kau sekarang ini Allah pukul kamu sekarang ini Bukan dipukul Di tinjumu kamu Tidak mentang-mentang Tidak mentang-mentang Saya pukul kau seratus kali Pak-pak Allah sayang kau dipukul Untuk apa? Kau ingat Maka masuk disini bos Taubat Taubat tidak ada pilihan Sabar Kita gelisah Dengar berita Anakmu begini-begini Inna lillahi wa inna ilahi raji'un Apa boleh buat? Ini mi hukumanku Mudah-mudahan Saya dihukum disini Menghapus dosa masalah luku Bos Kalau kau begitu Tenang hatimu di penjara Masuk pagi Kau pergi olahraga Putsal Saya help kamu Kalau kau di tempat tidur Berpikir Bagaimana caranya Saya bisa lari Oh Jam sekian Anakmu Tidak bisa kau tidur Pasrah kau saja Kau dengar lagi istrimu Oh Istrimu Diboncin cowok gagahnya Lewat komen Sabar kau Ya Apa boleh buat? Ini meresiko Supaya istriku Tidak berbuat maksiat Insya Allah Bulan depan Saya cerekan dia baik-baik Supaya dia tidak berdosa Dan saya juga tenang perasaanku Kalau kau diponis 15 tahun Istrimu masih muda Bahaya itu Tapi kalau istrimu sudah 70 tahun Kau diponis 3 tahun Tiba-tiba dia menikah lagi Pasti kau bilang Segerami Biar Nah ya Jadi sabar Bagaimana aplikasinya sabar itu Yaitu Bawa kepada sisi positifnya Saya masuk penjara ini Karena Allah tahu Kalau saya di luar Saya overdosis Saya masuk penjara sini Allah tahu Kalau saya di luar Saya ditembak Mati-mati kafir saya Maka tenang perasaannya Saya apa yang kurang disini Eh kau dipenjara Eh kenapa memang Saya akui saya salah Ya memang inilah Mudah-mudahan saya dipenjara Lepas dosa-dosaku Daripada yang di luar Koruptor Sogok kiri kanan Tidak pernah bertobat Tidak pernah masuk penjara Mati Kau dipenjara di dunia Tidak ada artinya Ketimbang penjaranya akhirat Kalau api di dunia bos Kecil Api neraka 69 kali panasnya Api di dunia Ada Ada disini ada tatok Mau dihapus tatoknya Ada Coba kau kasih rokok Bisa kau Bisa Bos Itu baru rokok Itu api neraka 69 kali panasnya Itu api di dunia Baru rokok Itu lompat Allah sayang kamu Allah sayang kalian semua Ditunjukkan Supaya kau berhenti Masuk disini Keluar kau menjadi orang baik Sudah Tenang perasaan Yang kedua Selama kau disini Bertobat Bagaimana cara bertobatnya Ustadz Pertama Memperbanyak kalimat istighfar Terlalu panjang Ustadz Yang pendek Masih panjang Ustadz Yang paling pendek Astagfirullah, 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 Astagfirullah Sore Waktu paling baik istighfar itu Selesai sholat maghrib Tahu Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad itu Tidak ada dosanya Dijamin pasti masuk surga Tapi kata Nabi Satu kali beliau duduk Seratus kali istighfar Tidak ada dosanya itu Nabi Tapi satu kali duduk Seratus kali istighfar Maka kalian kalau mau manfaat ini tempat Tidak ada kegiatan Kau duduk sambil Lihat-lihat taman sambil apa di dalam Kau istighfar Astagfirullah, Astagfirullah Boleh juga Astagfirullah, Rabbal Baraya Astagfirullah, Minal Hataya Astagfirullah Itu ulang-ulang Ulang-ulang Kau sedih Kau bayangkan lagi dosamu Istighfar Kau bayangkan susahnya anakmu di luar Kasian kau sedih Perasaanmu tidak tega Lihat anak kita Sensara Istighfar, Astagfirullah, Badaya Inilah Allah good Masih kasih kita Dalam hidup ini Orang beriman itu ada enam imannya Rukun iman itu ada enam Satu di antaranya Percaya kepada Kada dan Kadar Takdir baik maupun takdir buruk Takdir baikmu ketika kau nikah Takdir burukmu kau ada di sini Kau harus terima Mau apa Tidak ada orang suka di penjara Tapi inilah takdirnya Tidak ada orang kena Mau senang disini Tapi ini Allah kasih Perbanyak saja istighfar Astagfirullahaladzimu'atubillah 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 Tiba-tiba cewek Penghuni Ada juga penghuni perempuan sini? Oh tidak ada? Supurlah Kalau tiba-tiba Lihat film-film porno Kau siksa dirimu itu bos Itu namanya Kau cari penyakit Dan kau nonton Selama kau tidak nonton Kau tidak akan pikir Selama kau nonton terus Hancur kau Maka berhenti kau nonton Sekamarku ustad Saya tidak nonton Tapi saya dengari Tutup telingamu Hey Ya Istighfar saja Astagfirullahaladzimu'atubillah Begitu ada rasa sedih Asa cemas Ada pikiran galau Istighfar Istighfar Astagfirullahaladzimu'atubillah Yang perasaan itu Taubat Astagfirullahaladzimu'atubillah Masih kencang Astagfirullahaladzimu'atubillah Jangan ketawa Serius ke ini Astagfirullah Rabbah al-baraya Astagfirullah Min al-hataya Astagfirullah Rabbah al-baraya Astagfirullah Min al-hataya Bos Ustadz, besar dosaku Ustadz Dosamu besar, ampunan Allah jauh lebih besar Dalam hadit kudsi Allah jelaskan Andai kau datang membawa dosa Penuh langit, penuh bumi dosamu Walatai asumirrawkillah kata Allah Jangan kau putus asa Jangan kau kecil hati Dosamu besar, ampunanku jauh lebih besar Daripada dosamu Coba Jadi yang masalah bukan dosa Yang jadi masalah Mau enggak kau bertobat Mana ada manusia Tidak ada dosanya Ini malah muka-muka penuh dosa semua kita pak Jangankan kita Eh wei wei Jangankan kalian para pengedar Pala pemakai, para penyogok dan disogok Nabi, para nabi dan rasul Ada dosanya Nabi itu bos Ada dosanya Nabi Apalagi kalian yang tidak pernah mengaji Bukan dosa masalah kita Saudaraku Bukan kesalahan masalah kita Saudaraku Masalah kita adalah Mau enggak kita bertobat Dan tidak mengulangnya Itu masalahmu Datanglah anak muda Ya Rasulullah Nak kena kebalak Kena saya musibah ya Rasul Kenapa Saya berhubungan suami istri Siang malam hari Eh siang hari Ramadhan Berhubungan suami istri Takkan batal itu dosa Kalau orang berpuasa di bulan Ramadhan Kau berhubungan suami istri Batal Ya Bagaimana kalau mimpi basah Mimpi basah Sah Tidak batal puasamu Yang penting Begitu kau bangun Langsung kau pergi mandi Kalau mimpi basah Kalau kreatif sendiri Batal Ya Rasulullah Nak kena kebalak Saya kena musibah Kenapa Saya berhubungan suami istri Di siang hari Kata Nabi Wah Besar dosamu bos Kau puasa 60 hari berturut-turut Kafarat namanya Berapa ya Rasul 60 hari berturut-turut Wah Tidak salah Satu bulan saja Saya lepas Apalagi dua bulan Mati saya ya Rasul Kata Nabi Kalau begitu Kau kasih makan Pakir miskin di kampungmu Pakir miskin Iya Kau pulang kampungmu Kasih makan Saya orang miskin Iya Rasul Kata Nabi Baiklah Ambil kurma Nabi Ambil roti Bawa pulang Cari orang miskin di kampungmu Kasih makan ini Kata ini orang Saya yang paling miskin di kampungku Ini yang saya bilang tadi Sudah miskin Kurang ngajar lagi Kalau kau miskin Jangkuk banyak gayamu Sudah Bayarnya apa Kata Nabi Kata Nabi Ya sudah Bawa pulang Kau makan sendiri Coba bos Pak pengampun Ada lagi Pereman 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 Jaman ini Jamannya Isa Pereman Tukang bunuh Tapi dia bertobat Lalu dia datang Kepada Pak Pendeta Pak Pendeta Kira-kira Dia ampuni Tidak dosaku Apa dosamu anak muda Dia bilang Saya ini tukang pembunuh 99 orang saya bunuh Wih Banyaknya Saya tidak mau dia 100 Makanya saya bertobat Diampuni Tidak dosa saya Wah Kau tidak diampuni dosamu Pergi kau dari sini Mereka Nabi anak muda digertak Dia Tikampul Itu pendeta Mati lagi Tapi dia tidak putus asa Dia cari pendeta yang lain Pak Pendeta Kira-kira Diampuni Tidak dosaku Apa dosamu Tadinya sebenarnya Cuma 99 orang saya bunuh Cuma ada disana lagi Kasih jengkil saya Eh Cukupi 100 Kira-kira Diampuni Tidak dosa saya Kata Pendeta ini Anak muda Dosamu besar Ampunan Allah Jauh lebih besar Kalau kau betul-betul Bertobat Kau datang Di sebelah desa Ada desa disitu Kumpat Tempatnya guru Dan orang-orang bertobat Kau kesana Senang ini anak muda Jalan Sambil istighfar Astagfirullah Astagfirullah Alhamdulillah Alhamdulillah Di perjalanan Meninggal Belum sampai di tempat Meninggal Ribut malekat penjaga sorga Dan penjaga neraka Kuis Kuis Jangan jawab sama-sama Angkat tangan Siapa yang tahu Namanya malekat penjaga sorga Nah ini Sini dulu bos Oh iya disitu Siapa yang tahu Nama malekat penjaga neraka Siapa Malik Ada bos Jangan kau belikan rokok Ada merokok disini Bos Berhenti Berhenti Merokok Seluruh Ulama Di timur tengah Mengatakan Rokok itu haram Bagaimana Perasaan Mau tenang Kalau kau tidak Mau berhenti merokok Nah bilang Justru Kalau saya merokok Saya tenang Itu setan bos Kalau ada Belikan Tidak jalan otakku Kalau saya tidak Merokok Bohong Bohong itu Buktinya Ramadhan Jalan di otakmu Saya tidak Bisa berhenti Memang kau tidak Bisa berhenti Tanpa hidayah Dan pertolongan Allah Datang kau Salat maghrib Hari ini kau niatkan Ya Allah Mulai hari ini Saya berhenti merokok Tidak mungkin Tuhan tidak bantu kau Kalau kau bilang Berhenti Satu kali Mami satu hari Belum Pitu bos Dan itu Perokok itu Kayak orang Beleng-beleng Tahu beleng-beleng to Coba lihat itu Perokok Ini saja Nak kerja Nggak tahu Apa nak pikir Isap Buang Itu saja Nak kerja Lima menit Sekali-kali Isap Kunyai Sayang-sayang Yang itu 25 ribu Punyai Yang kau buang Uang itu Ada perokok disini Berhentilah Saudara Saya doakan Bayangkan itu Saudara-saudaraku Itu pembeli rokok Muka tabung 25 ribu Satu hari Kau kasih masuk disini Mudah-mudahan Itu yang 25 ribu Kau tabung Akan menjadi kendaraan Mersimu nanti di akhir Kau tabung Kasih anakmu Setiap datang 25 ribu 25 ribu Tabung Cukup Satu juta setengah Bungkus baik-baik Kirimkan anakmu Nak Jaga mamamu Di rumah baik-baik Saya dosa Nak Gak kau ikuti saya Saya sudah tahu Bini ini Akibat saya salah Saya percayakan Kamu sebagai Kepala rumah tangga Ini wangku Satu juta Sebagai wujud Penyesalanku Kepadamu Keluar itu Air matanya Nakmu Baca itu suratmu Malah kau bilang Nak Jangan kau lupa Bahwa kau ngerokok Satu selok Ya kau ketawa Kau serius Orang ini Coba Kan itu narkoba Masuk sama kamu Dari awalnya rokok Iya toh Mulai dari rokok Rokok-rokok-rokok Mau rasa yang lain Penasaran Tadinya nak kasih gratis Sudah kecanduan Bima kau cari Kenapa tahu Ustaz Ku baca Yang kau lagi bilang Saya pelaku Misalnya itu Tuh Dua Cara bertobat Yang pertama istighfar Pak Amalkan coba hari ini Kalau kau gelisa Tidak tenang perasaanmu Istighfar kau Astagfirullah 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 Kalau nak kok di korang Eh deh deh soalim Biar mi bos Saya takut Astagfirullah Soalim Biar mi Kampungamu Biar mi Daripada kau Nggak ada kampungmu Dua Cara bertobat Yang kedua Setelah memperbanyak istighfar Cara kedua adalah Memperbanyak Solat sunnah taubat Bagaimana caranya Solat sunnah taubat Sama solat sunnah yang lain Sama solat taraweh Sama solat tahiyatun masjid Sama Cuma beda niat Kalau tahajud Niatnya tahajud Duha Niatnya duha Kalau taubat Niatnya taubat Bagaimana niatnya Niat itu pak Tidak harus diucapkan Tidak harus diucapkan oleh bibir Niat itu basah hati Biar kau tidak ucapkan Sah Kalau mau ucapkan Solat taubat Boleh Niatnya begini Usalli sunnah taubat Rakaataini Lillahi ta'ala Bahasa Indonesia Saya niat Solat sunnah taubat Dua rakaat Sunnah hukumnya Bagi saya Lillahi ta'ala Allahu akbar Saya basah bugis Unyakeng masampaja Sunnah taubat Dua rakaang Sunnah iri seseku Sabah Allah ta'ala Allahu akbar Sudah Tidak hafal itu Ustaz Ambil jalan pintas Berdiri tegak Menghadap Qiblat Baru bila makin begini Tuhan Sembil sunnah taubat Karena Allahu akbar Boleh 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 Ya Daripada kau tunggu Bahasa Arab Nggak nuhafal Nggak sembah ya mah kau Eh Kau nggak pernah Solat duha Karena kau nggak hafal salinya Nggak pernah solat Tiba mati Nggak pernah kau taubat Taubat solat Mas Indonesia saja Tuhan Sembil sunnah taubat Karena Allahu akbar Sudah Baca Al-Fatihah Eh baca Doa Ibtita Boleh tidak baca Doa Ibtita Baca Al-Fatihah Sudah itu baca surat pendek Surat itu ruku Naik Seperti rakaat Biasa solat Coba Dua rakaat berikutnya Ulang lagi Tuhan Masih seperti yang tadi Boleh Boleh bos Boleh Ada anak muda Masuk masjid Jalan Langsung Duduk Sepi tanya Kenapa Nggak jadi solat Aku lupa Soal ini Ustaz Nggak harus begitu Berapa rakaat Ustaz Dua sampai enam Artinya Dua bagus Empat lebih bagus Enam lebih utama Kapan dilaksanakan Selesai solat maghrib Nunggu isa Saya tidak tahu Di 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 Lapas sini Apakah Penghuni boleh Solat maghrib Di masjid Nggak boleh Karena kau belum Dipercaya Iya Kalau kau dipercaya Dikasih kau Kebebasan Nanti kau dikasih Lepas Tapi kan kau Tidak dilarang Solat di ruangan Kau solatlah Di situ Solat maghrib Tiga rakaat Selesai Langsung Kau solat Taubat Minta ampun Kepada Allah Solat taubat Kapan taubatnya Ustaz Sujud terakhir Sujud terakhir Kau taubat di situ Bagaimana Jangan kau pakai Bahasa Arab Nanti bingung Malaikat Kalau kau pakai Bahasa Arab Tidak tahu Artinya Bingung Malaikat Apa maksudnya ini Tadi Tadi niatnya Solat taubat Kenapa Dia minta jodoh Karena jodoh Doa minta jodoh Kau baca Kau Bingung Malaikat Apa maksudnya ini Maka bagaimana Kau taubat Pakai Bahasa Bugis Eh Buat Tidak Lupa Ya Allah Maafkan Saya Saya hilap Ya Allah Kau berikan Kau berikan Saya nikmat Kebebasan Tapi aku Mengkhianatimu Ya Allah Ya Allah Ampuni saya Yang lebih penting Dari itu Ya Allah Berikan saya Kesanggupan Untuk tidak Mengulangnya Ya Allah Rabbana La tusik Kulubana Ba'da Ishadaitana Wahablan Amin ladunkar Rahmah Ya Allah Jangan kau Palingkan hati Hamba Jangan kau Sesatkan hati Hamba Setelah Engkau berikan Hidayah Dalam hati Hamba Ini Ya Allah Hari ini Saya bertobat Ya Allah Binding saya Agar saya bisa Tobat Istikamah Dalam Tobat Nah dengar Temanmu Nah dengar Temanmu Temanmu itu Bisa jadi Setan Dia saja Dia setan Setan Dia gak bisa Goda kamu Maka dia Masuki Temanmu Sekamar Ya Allah Ampuni saya Mulai digoda Temanmu Tesi Tesi Ya Allah Berikan saya Kemampuan Saya tidak Mau mengulangnya Lagi Ya Allah Langsung Atas temanmu Satu Pilbos Gratis Gratis Oh ya Allah Tuduh Ya Saudaraku Tidak ada yang bisa Mengubah kalian Kecuali diri kalian sendiri Biar kau kasih Masuk disini 30 tahun Kau dicambuk Tiap hari Tapi hatimu Tetap melawan Kau tidak akan Bisa merdeka Tapi kau Bertobat Dengan sungguh-sungguh Taubatan nasuhah Meskipun dirimu Di penjara Tapi kau dimulia Di sisi Allah Yusuf Alayhi Salam Pernah di penjara Tapi dalam penjara Mendapat keluar Menjadi hebat Buya Hamka Pernah di penjara Jamannya Soekarno Tapi dalam penjara Lahir bukunya Kitabnya yang sangat Tepuler Soekarno Pernah di penjara Tapi dalam penjara Konsep Republik Indonesia Lahir Bisa jadi Allah sayang kalian Masuk penjara Karena Allah ingin Cinta kepada Keliar Keluar Menjadi hebat Lebih hebat Dari saudaramu Sepukum Nah itu Kalau kau mau Berubah Kalau kau tetap Iya nah Gara-gara kau Nasai didapat Keluar Nanti tunggu Begitu kau keluar Kau pikir Tinju Kau tikam Itu yang Hianati kau Masuk lagi penjara Sudah Lupakan Jangan dendam Lupakan itu semua Keluar nanti ini Kau kerjasama Sama sekamarmu Bos Kita harus kerjasama Melawan ini Selama ada Satu diantara kita Tidak bertobat Ini bisa menjadi Setan buat kita Dan mempengaruhi Jangan pak Kita bekerjasama Ayo Ada macam-macam Diantara kita Harus saling mengingatkan Itu yang disebut Amar ma'ruf Nahimungkar Ya ayuhalladzina amanu Tuba illallahi Taubatan nasuha Hebatnya Tuhan Tak bos Beda dengan manusia Kau hianati saya Kau datang minta maaf Ustaz maafkan saya Kenapa Ada dulu itu yang ngila Ah kau paling ambil barangku Pantas silang Ternyata kau yang ngambil Saya maafkan kau Tapi jangan kau lagi lewat Depan rumahku Masih ada syaratnya bos Allah Kau datang membawa dosa Kata Allah Kau datang dengan berjalan Aku datang menyembutmu Dengan berlari Kau datang berlari Maka aku datang Merebutmu Coba Maka Allah cuma minta Taubatan nasuha Hebatnya Allah Kau banyak dosa Datang bertobat Janji Allah Inna allaha Yukhibbut tawabina Saya cinta Kepada hambaku Yang bertobat Inilah saja Tausia kita Mudah-mudahan Ada manfaat Saya perlu luruskan Woi 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 Belumpi 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 Jangan dulu berdiri Belum Belum Saya perlu luruskan Tadi kan saya masuk itu Dibilang Jauh mi cipika cipiki Jabat tangan saja Bukan sombong Bukan angkuh Tapi kalau cipika cipiki Kik bisa satu jam Baru kak sampai disini Itu sebabnya Jabat tangan saja Kalau cipika cipiki Lama Nah saya buru-buru Mau ke bandara Bukan saya tidak mau Tadi subuh juga Ada cipika cipiki Bu Tebal na kumisnya Kalau cipika cipika Pipi sama pipi Ini hidupnya sama kumisnya Sudah itu Ada juga di mulutku Sudah itu Sudaraku Tidak ada yang bisa Memperbaiki kalian semua Tanpa hidayah dari Allah Dan hidayah itu Tidak datang begitu saja Tapi harus dijemput Bagaimana cara menjemputnya Datanglah solat ketika Waktu solat di masjid Ketika boleh masuk ke masjid Atau paling tidak di ruangan Minta pertolongan Dan minta didoakan orang tua Datang orang tua tak Perlu Cium kakinya perlu Maafkan kak Saya kasih maluki selama ini Tapi doakan saya mak Mudah-mudahan Saya dapat hidayah di tempat ini Ibu tidak usah cemaskan saya Bos Kau kira itu ringan Melihat anak di penjara Barangkali kalian bisa Betar dalam penjara Tapi orang tua Belum tentu Dia rela Dan tahan lihat Anaknya masuk penjara Saya saja punya anak Jatuh saja Marah saya pak Saya marah-marah itu Pembantu sama istriku Satu dia anakku Kok bisa kasih begini Luka-luka Apalagi kalau dilihat Itu anak masuk penjara Peri itu perasaan Itulah dosamu kepada orang tuamu Orang tua sangat sayang sama kita Dikasih malu Satu kampung bilang Eh di penjara anakmu Malu itu orang tua kita Maka berdoa kok Datang orang tua Cium kakinya orang tua Maafkan saya mak Doakan saya supaya Saya tidak ulang lagi Ini kesalahanku Kalau orang tuamu Sudah senang sama kamu Maka kasih tau Mak Jama kita terlalu sering Datang ke sini Ya Doakan saja Saya tenang Tidak gampang itu Bos datang Lihat Malu rasanya kita Satu-satunya lagi Anak Kau yang diharapkan Menjadi orang baik Ternyata masuk penjara Karena kehilafanmu Maka muliakan orang tuamu Minta maaf Lalu perbaiki Dan jangan kau selalu Kasih berita jelek Mak dipukulkan lagi Jangan Pasti tidak bisa Tenang kesian perasaannya Mak tenang maki Saya bisa hadapi hidupku Ini saya sudah dewasa Ibu tidak usah cemas Saya bisa hidup dalam sini Ibu tenang saja Doakan saja Saya bisa beriman dengan baik Ya Demikian Mudah-mudahan ada manfaat Saya masih mau berlama-lama Tapi waktu jual Yang membatasi kita Terima kasih Kepada Ormas Pandawa Cocok itu ya Pandawa 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 Kalimantan Yang mengundang saya Datang ke tempat ini Terima kasih Pak Kalapas Siapa namanya Yang menghubungi saya Saya lupa Pak Tamrin Yang memberikan waktu Untuk kami datang Di tempat ini Terima kasih Saudara-saudaraku semua Terima kasih Aji Rijal 77 pon Yang telah datang Selama saya berada Di Samarinda Mendampingi saya Terima kasih Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Terima kasih 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 Terima kasih